duduk yang telah mencapai kurang lebih 3 juta jiwa. Saat ini, Surabaya telah menjadi kota metropolis dengan keberagamannya. Selain itu, kota Surabaya juga dikenal sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia. Salah satu kampus negeri terbesar yang terletak di kota ini adalah Institut Teknologi 10 November atau dikenal sebagai ITS. Terdapat berbagai program studi yang meliputi berbagai bidang keilmuan di ITS, di mana salah satunya adalah program studi Sarjana Sains Aktuaria. Program studi ini berada di bawah Departemen Aktuaria, Fakultas Sains, dan Analitika Data. Didirikan pada tahun 2018, Departemen Aktuaria telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program seribu aktuaris, serta pengembangan keilmuan dan penelitian aktuaria di Indonesia. Berdasarkan data dari Persatuan Aktuaris Indonesia, saat ini jumlah aktuaris yang telah mendapatkan gelar fellow aktuaris masih berada di bawah angka 500. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak tenaga-tenaga aktuaris handal untuk mengisi beberapa sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan aktuaria. Departemen Aktuaria mempunyai tiga ciri di ITS dibanding aktuaria yang lain, yaitu penekanan pada asuransi sayang, asuransi benjana, asuransi maritim, dan ada pengumian. Dan ini menjadikan hal yang baru di tingkat aktuaria di Indonesia. Mahasiswa di program studi Sarjana Sains Aktuaria akan menerima pembelajaran yang telah dibentuk berdasarkan kurikulum minimal aktuaria nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan kebutuhan di pasar kerja. Untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai bidang keilmuan aktuaria dan siap bekerja, maka setiap mahasiswa akan dibekali dengan berbagai macam pembelajaran yang meliputi keilmuan aktuaria, keilmuan matematika, pemrograman komputer, teori peluang dan statistika, penggunaan software di bidang statistika dan aktuaria, soft skill, serta keterampilan umum dan khusus lainnya. Aktuaria ITS itu satu-satunya departemen yang berdiri sendiri, bukan merupakan brodi, jadi kurikulum aktuaria ITS ini sudah terfokus ke aktuaria dari awal. Sisi positifnya menjadi departemen baru adalah kami sering mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh teman-teman di departemen lain. Misalnya kuliah tamu yang rutin di awal semester, fasilitas yang cukup membadai, dan juga kemudahan di dalam akademik. Bidang yang saya senangi di aktuaria adalah ekonomi, programming, serta aktuaria itu sendiri. Mengapa? Karena saya sangat tertarik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia dengan cara mengurangi resiko tinggi yang diambil dari suatu perusahaan. Selain itu, ITS juga selalu mengembangkan jurusan aktuaria, mulai dari akademik, non-akademik, fasilitas, hingga dosen yang selalu ditingkatkan tingkat pendidikannya agar kami dapat bersaing dengan aktuaris di seluruh dunia. Guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar, maupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa, Departemen Aktuaria telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang meliputi beberapa ruang kelas dengan kapasitas sampai dengan 50 orang mahasiswa per kelasnya. Laboratorium Aktuaria yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian dan pembelajaran di bidang komputasi aktuaria. Perpustakaan yang dapat digunakan bagi mahasiswa untuk mencari buku-buku referensi dan berdiskusi. Gedung Menara Sains yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan. Departemen Aktuaria ITS siap melahirkan aktuaris muda yang berkompeten serta siap terlibat dalam industri asuransi di Indonesia. Bergabunglah bersama kami di Aktuaria, 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 Aktuaria ITS. Terima kasih telah menonton! Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan populasi penduduk yang telah mencapai kurang lebih 3 juta jiwa. Saat ini, Surabaya telah menjadi kota metropolis dengan keberagamannya. Selain itu, kota Surabaya juga dikenal sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia. Salah satu kampus negeri terbesar yang terletak di kota ini adalah Institut Teknologi 10 November atau dikenal sebagai ITS. Terdapat berbagai program studi yang meliputi berbagai bidang keilmuan di ITS, di mana salah satunya adalah program studi Sarjana Sains Aktuaria. Program studi ini berada di bawah Departemen Aktuaria, Fakultas Sains, dan Analitika Data. Didirikan pada tahun 2018, Departemen Aktuaria telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program seribu aktuaris, serta pengembangan keilmuan dan penelitian aktuaria di Indonesia. Berdasarkan data dari Persatuan Aktuaris Indonesia, Saat ini, jumlah aktuaris yang telah mendapatkan gelar fellow aktuaris masih berada di bawah angka 500. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak tenaga-tenaga aktuaris handal untuk mengisi beberapa sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan aktuaria. Departemen Aktuaria mempunyai 3 ciri di ITS dibanding aktuaria yang lain, yaitu penekanan pada asuransi sayang, asuransi benjana, asuransi maritim, dan ada kebumian. Dan ini menjadikan hal yang baru di tingkat aktuaria di Indonesia. Mahasiswa di program studi Sarjana Sains Aktuaria akan menerima pembelajaran yang telah dibentuk berdasarkan kurikulum minimal aktuaria nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan kebutuhan di pasar kerja. Untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai bidang keilmuan aktuaria dan siap bekerja, Maka, setiap mahasiswa akan dibekali dengan berbagai macam pembelajaran yang meliputi keilmuan aktuaria, keilmuan matematika, pemrograman komputer, teori peluang dan statistika, penggunaan software di bidang statistika dan aktuaria, soft skill, serta keterampilan umum dan khusus lainnya. Aktuaria ITS itu satu-satunya departemen yang berdiri sendiri, bukan merupakan brodi, jadi kurikulum aktuaria ITS ini sudah terfokus ke aktuaria dari awal. Sisi positifnya menjadi departemen baru adalah, kami sering mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh teman-teman di departemen lain. Misalnya, kuliah tamu yang rutin di awal semester, fasilitas yang cukup memadai, dan juga kemudahan di dalam akademik. Beda yang saya senangi di aktuaria adalah ekonomi, programming, serta aktuaria itu sendiri. Mengapa? Karena saya sangat tertarik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia dengan cara mengurangi resiko tinggi yang diambil dari suatu perusahaan. Selain itu, ITS juga selalu mengembangkan jurusan aktuaria, mulai dari akademik, non-akademik, fasilitas, hingga dosen yang selalu ditingkatkan tingkat pendidikannya, agar kami dapat bersaing dengan aktuaris di seluruh dunia. Guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar, maupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa, Departemen Aktuaria telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang meliputi beberapa ruang kelas dengan kapasitas sampai dengan 50 orang mahasiswa per kelasnya. Laboratorium Aktuaria yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian dan pembelajaran di bidang komputasi aktuaria. Perpustakaan yang dapat digunakan bagi mahasiswa untuk mencari buku-buku referensi dan berdiskusi. Gedung Menara Sains yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan. Departemen Aktuaria ITS siap melahirkan aktuaris muda yang berkompetensi serta siap terlibat dalam industri asuransi di Indonesia. Bergabunglah bersama kami di Aktuaria Aktuaria ITS selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan populasi penduduk yang telah mencapai kurang lebih 3 juta jiwa. Saat ini, Surabaya telah menjadi kota metropolis dengan keberagamannya. Selain itu, kota Surabaya juga dikenal sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia. Salah satu kampus negeri terbesar yang terletak di kota ini adalah Institut Teknologi 10 November atau dikenal sebagai ITS. Terdapat berbagai program studi yang meliputi berbagai bidang keilmuan di ITS, di mana salah satunya adalah Program Studi Sarjana Sains Aktuaria. Program Studi ini berada di bawah Departemen Aktuaria, Fakultas Sains, dan Analitika Data. Didirikan pada tahun 2018, Departemen Aktuaria telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program seribu aktuaris, serta pengembangan keilmuan dan penelitian aktuaria di Indonesia. Berdasarkan data dari Persatuan Aktuaris Indonesia, saat ini jumlah aktuaris yang telah mendapatkan gelar fellow aktuaris masih berada di bawah angka 500. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak tenaga-tenaga aktuaris handal untuk mengisi beberapa sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan aktuaria. Departemen Aktuaria mempunyai tiga ciri di infeksi dibanding aktuaria yang lain, yaitu penekanan pada asuransi sayang, asuransi benjana, asuransi maritim, dan ada kebumian. Dan ini menjadikan hal yang baru di tingkat aktuaria di Indonesia. Mahasiswa di program studi Sarjana Sains Aktuaria akan menerima pembelajaran yang telah dibentuk berdasarkan kurikulum minimal aktuaria nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan kebutuhan di pasar kerja. Untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai bidang keilmuan aktuaria dan siap bekerja. Maka, setiap mahasiswa akan dibekali dengan berbagai macam pembelajaran yang meliputi keilmuan aktuaria, keilmuan matematika, pemrograman komputer, teori peluang dan statistika, penggunaan software di bidang statistika dan aktuaria, soft skill, serta keterampilan umum dan khusus lainnya. Aktuaria ITS itu satu-satunya departemen yang berdiri sendiri, bukan merupakan prodi. Jadi, kurikulum aktuaria ITS ini sudah terfokus ke aktuaria dari awal. Sisi positifnya menjadi departemen baru adalah kami sering mendapatkan fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan oleh teman-teman di departemen lain. Misalnya, kuliah tamu yang rutin di awal semester, fasilitas yang cukup membadai, dan juga kemudahan di dalam akademik. Bidang yang saya senangi di aktuaria adalah ekonomi, programming, serta aktuaria itu sendiri. Mengapa? Karena saya sangat tertarik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia dengan cara mengurangi resiko tinggi yang diambil dari suatu perusahaan. Selain itu, ITS juga selalu mengembangkan jurusan aktuaria mulai dari akademik, non-akademik, fasilitas, hingga dosen yang selalu ditingkatkan tingkat pendidikannya agar kami dapat bersaing dengan aktuaris di seluruh dunia. Guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar, maupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa, Departemen Aktuaria telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang meliputi beberapa ruang kelas dengan kapasitas sampai dengan 50 orang mahasiswa per kelasnya. Laboratorium Aktuaria yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian dan pembelajaran. Terima kasih telah menonton! Shopping Salaam Professors Entrepreneurs And yes, another history maker. These successful alumni were trained in a healthy learning environment that was equipped with various supporting facilities. From vocation to marine technology, all faculties and departments of ITS were formed to be the best place to learn science, technology, and design. Seven faculties and one interdisciplinary school. Scientex, Faculty of Science and Data Analytics. MarTech, Faculty of Marine Technology. INSYS, Faculty of Industrial Technology and Systems Engineering. ELECTICS, Faculty of Intelligent Electrical and Informatics Technology. CIVPLAN, Faculty of Civil, Planning, and Geoengineering. CREABIS, Faculty of Creative Design and Digital Business. Vocation, Faculty of Vocation. And Interdisciplinary School of Management and Technology. Recognized as one of the top best ranked institutes doesn't mean the finish line for ITS. To gain greater international recognition, ITS launched International Undergraduate Program. Students can get wider international exposure through 20 study programs they can apply. The chances are also open for professors from all over the world to teach and conduct research at ITS. These opportunities have made international joint research and other international activities successfully perform. Like IUP, students and lecturers from other programs have also contributed to the ITS achievements. Hello, selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan kepada seluruh partisipan, Bapak, Ibu, dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Kita sudah join pada Zoom Meeting pada pagi hari ini untuk segera mengganti format nama sesuai dengan ketentuan inem, yaitu nama underscore, sorry, institusi underscore nama. Tidak lupa juga diimbau kepada seluruh partisipan untuk mengganti virtual background seperti virtual background yang sudah disediakan oleh Panitia. Saya ulangi, bagian tidak memiliki kendala untuk menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh Panitia. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton kembali untuk mengembali kembali kepadaains negara yang lain. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Tidak lupa terkadangnya berita pula bang. Terima kasih kerana menonton! Sub indo by broth3rmax Selain itu, kota Surabaya juga dikenal sebagai pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Indonesia. Salah satu kampus negeri terbesar yang terletak di kota ini adalah Institut Teknologi 10 November atau dikenal sebagai ITS. Terdapat berbagai program studi yang meliputi berbagai bidang keilmuan di ITS, di mana salah satunya adalah program studi Sarjana Sains Aktuaria. Program studi ini berada di bawah Departemen Aktuaria, Fakultas Sains, dan Analitika Data. Didirikan pada tahun 2018, Departemen Aktuaria telah berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mensukseskan program seribu aktuaris, serta pengembangan keilmuan dan penelitian aktuaria di Indonesia. Berdasarkan data dari Persatuan Aktuaris Indonesia, saat ini jumlah aktuaris yang telah mendapatkan gelar fellow aktuaris masih berada di bawah angka 500. Dengan demikian, masih dibutuhkan banyak tenaga-tenaga aktuaris handal untuk mengisi beberapa sektor pekerjaan yang berkaitan dengan keilmuan aktuaria. Departemen aktuaria mempunyai tiga ciri di ITS ini dibanding aktuaria yang lain, yaitu penekanan pada asuransi sayang, asuransi benjana, asuransi maritim, dan ada kebumian. Dan ini menjadikan hal yang baru di tingkat aktuaria di Indonesia. Mahasiswa di program studi Sarjana Sains Aktuaria akan menerima pembelajaran yang telah dibentuk berdasarkan kurikulum minimal aktuaria nasional dan internasional, serta disesuaikan dengan kebutuhan di pasar kerja. Untuk menghasilkan lulusan yang mampu menguasai bidang keilmuan aktuaria dan siap bekerja. Maka, setiap mahasiswa akan dibekali dengan berbagai macam pembelajaran yang meliputi keilmuan aktuaria, keilmuan matematika, pemrograman komputer, teori peluang dan statistika. Halo, selamat pagi dan selamat datang. Selanjutnya, saya ucapkan kepada seluruh partisipan, bagi yang baru join, bisa segera mengganti panggilan nama sampai dengan ketentuan dinam, institusi underscore nama, serta diimbau untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung dan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat zoom. Karena sebentar lagi acara yang akan segera mulai. Terima kasih. ...di departemen lain, misalnya kuliah tamu yang rutin di awal semester, fasilitas yang cukup memadai, dan juga kemudahan di dalam akademi. Bidang yang saya senangi di aktuaria adalah ekonomi, programming, serta aktuaria itu sendiri. Mengapa? Karena saya sangat tertarik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia dengan cara mengurangi resiko tinggi yang diambil dari suatu perusahaan. Selain itu, ITS juga selalu mengembangkan jurusan aktuaria mulai dari akademik, non-akademik, fasilitas, hingga dosen yang selalu ditingkatkan tingkat pendidikannya agar kami dapat bersaing dengan aktuaris di seluruh dunia. Guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar, maupun penelitian bagi dosen dan mahasiswa, Departemen Aktuaria telah dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang meliputi beberapa ruang kelas dengan kapasitas sampai dengan 50 orang mahasiswa per kelasnya. Laboratorium Aktuaria yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian dan pembelajaran di bidang komputasi aktuaria. Perpustakaan yang dapat digunakan bagi mahasiswa untuk mencari buku-buku referensi dan berdiskusi. Gedung Menara Sains yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan mahasiswa di luar kegiatan perkuliahan. Departemen Aktuaria ITS siap melahirkan aktuaris muda yang berkompeten serta siap terlibat dalam industri asuransi di Indonesia. Bergabunglah bersama kami di Aktuaria 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 ITS Terima kasih telah menonton 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 and digital business Vocation, Faculty of Vocation and Interdisciplinary School of Management and Technology recognized as one of the top best ranked institutes doesn't mean the finish line for ITS To gain greater international recognition ITS launched International Undergraduate Program Students can get wider international exposure through 20 study programs they can apply The chances are also open for professors from all over the world to teach and conduct research at ITS These opportunities have made international joint research and other international activities successfully perform Like IUP, students and lecturers from other programs have also contributed to the ITS achievements Numerous appreciations earned exemplify institute's excellent performance But technology and academic excellence is not the only goal of the institute Students are guided to apply their knowledge for the welfare of society Because to note a new life-changing history Technology must advance humanity Technology must advance humanity ITS Institute Technology 10 November 5 November Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.06 Maka acara akan sederah kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Kepala Departemen Aktuaria Bapak Doktor-Doktorandu Sujupri MSI Yang terhormat Dekan FSAD Bapak Profesor Hamza Fansuri SSI MSI PHD Yang terhormat Ketua IIS Bapak Insinyur Muhammad Sasari ASAI AAIJ FEIS Yang terhormat pembicara kita pada pagi hari ini Bapak Jeffrey AMD AKT SEMH AAK AAIJ FEIS CHIP Selaku Klime Group Manager IFJ Live Yang saya hormati Bapak Ibu Dosen Departemen Aktuaria Yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir Serta yang terima kasih dan saya banggakan Teman-teman mahasiswa Departemen Aktuaria yang berbahagia Pertama-tama adalah kita tanyakan puja dan puji syukur Kepada Tuhan Yang Mahasa Karena terhormatnya kita dapat berkumpul secara virtual Di Zoom Meeting pagi hari ini Mengikuti webinar Mengenal Asuransi Biaya Medis Indem Naiti Syariah Yang diselenggarakan oleh Departemen Aktuaria Yang menghadiri pembicara dari Islamic Insurance Society atau IIS Yang mana kegiatan ini juga didukung oleh nasional Resuransi dan juga Capital Life Syariah Semoga kita semua yang hadir pada Zoom Meeting pagi hari ini Dalam keadaan baik dan sehat walafiat Sebelum kita memulai acara Alangkah baiknya kita memulai acara pada pagi hari ini dengan doa Berkata menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dapat dimulai Tidak ada kata cukup untuk berdoa Baik Sebelum langkah ke acara selanjutnya Izinkan saya untuk membacakan susunan acara webinar pada pagi hari ini Acara webinar pada pagi hari ini tersusun dari 1. Pembukaan 2. Pemutaran lagu Indonesia Raya dan juga Ine ITS 3. Sambutan-sambutan 4. Pemaparan materi 5. Kuis 6. Sisi tanya-jawab 7. Dokumentasi dan juga penutup Selanjutnya Menuju ke acara berikutnya Yaitu Pemutaran lagu Indonesia Raya dan juga Ine ITS Untuk itu kepada Tim teknis Waktu dan media dipersilakan Terima kasih Pemutaran Micah Dalam kalah itu Tanah ama kum Di sanalah aku berdiri, jaring panurimu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah hariku Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu Hirumpa tanahku, hirumpa nariku, bangsa kuray ko sama niya Bangula jiwa niya, bangula bari niya, untuk Indonesia raya Indonesia raya, marika, marika, tanah ku lariku yang kucinta Indonesia raya, marika, marika, hirumpa Indonesia raya Indonesia raya, marika, marika, tanah ku lariku yang kucinta Indonesia raya, marika, marika, hirumpa Indonesia raya Alhamdulillah Kalau nyutur berarti gak masuk ya Nyutlan disini Terima kasih 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 Mas Ali Adam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih 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 disini adalah bicara tentang syariah Bapak Jeffrey ini luar biasa edukasinya 2011 itu beliau ada di magister di MH nya beliau dapat bahkan di sekolah tinggi ilmu hukum ada juga di universitas yang sama 2015 dapat gelar lagi dan seterusnya sehingga gelarnya cukup banyak semuanya sertifikasi yang beliau dapatkan buanya sekali gak mungkin saya sebut satu-satu sehingga tidak salah kalau Departemen Aktuaria bekerja sama dengan IIS menyelenggarakan webinar ini dengan menampilkan atau mengajukan sebuah pembicara yang saya pikir pas pada porsinya yaitu Bapak Jeffrey saya tidak akan memperpanjang lebar sekali lagi terima kasih atas audien yang undangan semua yang telah bisa hadir pada webinar kali ini semuanya sekali lagi terima kasih dari Bukusi IIS yang telah bersama dengan Departemen Aktuaria dan mohon maaf jika disana-sini masih ada kekurangan teknis atau apapun selamat mengikuti webinar kali ini semoga bermanfaat dan semoga diri-lilih oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh amin amin dan robal amin semoga benar ya yang disambil oleh Pak Judit tadi semoga kita ini bisa memberikan manfaat yang lebih untuk kita semua yang pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir menikuti webinar hari ini selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Pak Dekan Efes Ades sekaligus membuka acara webinar kita pada pagi hari ini ini saya sampai terlebih dahulu halo Pak Hamza selamat pagi Pak mungkin karena Paknya sudah terhubung langsung saja kepada Pak Hamza fansuri SSIMSIP jadi waktu dan media dipersilakan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah selamat pagi Bapak Ibu semua yang terhormat tamu kita narasumber ini saya panggil Mas Jeffrey saja ya supaya tetap muda kalau panggil Pak ini nanti jadi terasa tua ya Mas Jeffrey ini kalau lihat profinya sangat gagah dan guanteng ya kemudian juga yang terhormat guru kita semua ya dari sekaligus Kepala Departemen Sains Aktualitas Dr. Suhar Zubri selamat pagi Pak Zubri selamat pagi maka turun Pak Deka yang ini sebenarnya dosen saya tapi kalau lihat wajahnya sekarang di sana saya ini kayaknya tidak lebih tua dari saya malah mungkin sebalik kalah di rambut saya dulu menjadi mahasiswa beliau sampai sekarang masih tetap saja sama gitu ya luar biasa dan juga para peserta webinar pagi sampai siang hari ini ada di mahasiswa dan seluruh ya peserta yang saya saya cintai saya sayangi saya hormati Bapak Ibu pagi ini kita sangat beruntung sekali akan mendapatkan share knowledge sharing knowledge informasi pengetahuan ya yang akan diberikan oleh Mas Jeffrey nah ini beliau adalah panjang juga nih ya beliau punya banyak sertifikasi ini ya karena S1-nya ya ini Sarjan Ekonomi kemudian S2-nya Maksud Hukum ya karena ini ya luar biasa yang akan membagi pengetahuan pada kita semua nah di pertengahan bulan Ramadan ini ya Insya Allah kegiatannya akan penuh rahmat di kita semua akan bermanfaat di kita semua sebagian kan saya senang sekali dan bangga pada Departemen Aksuaria yang ini yang keberapa tahun ini Pak Gadet ya sudah webinar ini ya yang ketiga ya ya jadi ya hampir rata-rata setiap bulan ada ya sejak awal tahun ini ada satu kegiatan yang akan membangun atmosfer akademik yang luar biasa di Departemen Sains Aksuaria nah ini Departemen Sains Aksuaria ini walaupun adalah Departemen terbungsu ya dari Fakultas Sains dan Aksuaria tapi kinerjennya sungguh luar biasa ya dan alhamdulillah tahun ini ya sudah meluluskan kemarin 4 lulusannya ya sudah bulan Maret selalu ya jadi ini sudah memberikan apa lulusan ya yang yang ternyata baru lulus ternyata sudah punya sertifikat aktuaris ya levelnya saya sudah mengerti ya itu sangat luar biasa ya dan sebenarnya sekarang juga aktuaris ini mencari dosen ya merekrut dosen ya bidangnya ini yang kebetulan apa ada dua lowongan dosen dan ada masih ada kesempatan untuk melamar sebenarnya sampai ada perpanjangan ya mau dilihat jadi mungkin diantara Bapak Ibu ada yang tertarik untuk menjadi dosen ya di ITS sebagai dosen tetap non-PNS ya nah kembali lagi aktuari aktuari ini juga adalah Departemen yang apa di ITS termasuk top 5 ya dalam dalam hal kualitas mahasiswanya masuk dan insya Allah tahun ajaran depan tahun ajaran 2022 2023 kita akan memulai kerjasama double degree atau join degree dengan science actuar actuarial science dari Curtin University of Technology di Perth Western Australia ya jadi ini akan sangat luar biasa kenapa karena aktuari juga dulu didirikan dengan kerjasama bersama Waterloo University di Kanada nah kami juga sudah menjajaki kemungkinan melakukan kerjasama teknologi jualan negeri maupun exchange dengan Indonesia of Waterloo dimana dua diantara dosen aktuari ini itu juga mendapatkan S2 actuarial science dari Waterloo University nah ini adalah menunjukkan suatu kondisi yang sangat luar biasa ya dan insya Allah aktuari akan terus berkembang dan ini Mas Jeffrey ini ya yang akan bersama kita ini mungkin nanti juga akan kami minta kesediaan juga misalnya webinar ini mungkin bukan sekali dan satu-satunya ya mudah-mudahan Nanti Mas Jeffrey bersedia terus ikut mendampingi Departemen Aktuaria Saksuaria ikut juga mendampingi mahasiswa-mahasiswanya nah yang selanjutnya mumpung dalam bertemu sekarang ini semua saya juga menyampaikan juga bahwa ITS Fakultas Sains dan Nantika Data maupun Sains Aktuaria Departemen Sains Aktuaria ini juga sangat mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka jadi adik-adik mahasiswa ini punya kemerdekaan untuk belajar ya Departemen Fakultas maupun saya akan mendukung kemerdekaan belajar itu yang salah satunya adalah mahasiswa dapat menjalankan magang atau konversi kuliah ya di tempat lain ini kayak sebuah terbuka untuk adik-adik mahasiswa juga-juga Bapak-Ibu yang yang mungkin bersedia dan berkenan menjadi mitra kami sebagai tepat magang mahasiswa-mahasiswa Departemen Sains Aktuaria nah saya tidak mau berlama-lama ini sudah cukup lama tadi saya diminta untuk membuka sekalian ya oke ya bro membuka dan bacaan Mbak Smala Bismillahirrohmanirrohim saya buka webinar ini dengan tema mengenal asuransi biaya medis indemnity syariah ya semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua menjadi amal ibadah kita semua khususnya pada Mas Jifri ya juga semoga ini juga akan memberikan apa ya amal jariah pada Bapak dan tentunya juga ya kami sangat berharap dan juga mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya juga pada semua peserta selamat menjalankan cara mengikuti webinar ini bagi yang beribadah puasa di bulan Ramadan saya ucapkan selamat beribadah dan bagi yang kemarin merayakan Pasca saya ucapkan selamat merayakan Pasca ya untuk semua yang merayakannya terima kasih dari saya dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih kepada Pak C Atang Putan sekaligus membuka acara webinar kita pada pagi hari ini selanjutnya mungkin dengar ya IIS itu apa yang mana IIS itu sebenarnya Islamic Insurance Society mungkin di sini juga ada yang mungkin pernah mendengar ataupun ada yang sudah mendengar agar lebih mengenal dan lebih jelas lagi selanjutnya ini mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua IIS Bapak Insinyur Muhammad Samsari ASAI AAIJ FIIS selanjutnya pengenalan tentang IIS dan juga LSBPS kepada Bapak Muhammad Samsari Halo Pak selamat pagi pagi Mas Ali oke baik Pak langsung saja kepada Bapak waktu dan media saya persilahkan baik terima kasih Mas Ali Adam Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Sula'ala Muhammad Do'ala Muhammad Amma Ba'du yang saya hormati dekan Fakultas Sain dan Analitika Data Bapak Profesor Habdah Bansuri SSI MSI PHE yang saya hormati Kepala Departemen Aktuaria Bapak Doktor Dr. Andes Suhar Jubri MSI juga yang saya hormati pembicara webinar pagi ini saya juga ikutan panggilnya Mas Mas Jeffrey panjang sekali saya titipkan dengan yang sebelumnya saja yang menyebutkannya baik kemudian juga yang saya banggakan adi-adi mahasiswa mahasiswi Departemen Aktuaria ITS yang Alhamdulillah berkenan hadir pada webinar pagi ini Bapak Ibu dan adi-adi mahasiswa peserta webinar webinar pagi ini berjudul mengenal asuransi biaya medis indemnity syariah Mas Jeffrey ini akan membahas terkait asuransi kesehatan jadi beliau ini secara pengetahuan dan pengalaman di bidang asuransi kesehatan sangat mumpuni jadi memang betul sangat tepat kalau terkait bicara dengan bicara tentang biaya medis sinermity syariah ini Mas Jeffrey lah orangnya oleh sebab itu adi-adi mahasiswa semoga dapat memanfaatkan sebesar-besarnya kesempatan ini untuk menggali ilmu dari video kemudian kalau sekali lagi mengenalkan tentang IIS dan LSP karena ini sudah pertemuan keempat kalau tidak salah ya Pak Pak Jumri ya ya jadi IIS itu Islamic Insurance Society adalah sebuah kumpulan atau asosiasi berkumpulnya para ahli asuransi syariah di Indonesia disitu termasuk asuransi jiwa syariah asuransi umum syariah juga reasuransi syariah para ahlinya berkumpul dalam sebuah itu ada namanya IIS nah lalu IIS bersama-sama dengan AASI AASI itu asosiasi asuransi syariah atau perkumpulan perusahaan asuransinya kita mendirikan LSP PS singkatan dari lembaga pedifikasi profesi per asuransian syariah jadi nanti kita akan berbagi tugas antara IIS dengan LSP jadi IIS akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihannya sementara LSP PS yang akan melakukan sertifikasinya nah sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSP PS ini akan apa namanya berlogo Garuda karena ini di bawah apa namanya regulasi dari BNSP jadi sertifikasinya sangat kredibel karena ini dikeluarkan oleh negara melalui BNSP nah baik-baik sekalian pada kesempatan ini saya juga akan memperkenalkan bahwa LSP PS itu bersama IIS membuat sebuah skema yang nanti akan bisa digunakan oleh mahasiswa yaitu berjudul Pembentukan Produk Asuransi Sariah dan Asuransi Sariah nah ini sertifikasinya bisa digunakan sebagai pendamping izah-izah S1 nah oleh sebab itu kita akan ada dua apa namanya kegiatannya yaitu pelatihannya jadi untuk mendapatkan sertifikasi ini pelatihannya dilakukan oleh IIS sementara sertifikasinya akan dilakukan oleh LSP nah mungkin kedepannya lagi ya teman-teman dari Departemen Aktuaria bisa nanti kita hubungkan komunikasikan dengan LSP PS sehingga bagaimana membahas kemungkinan kerjasamanya sehingga bisa melakukan sertifikasi terkait skema yang tadi saya sebutkan mungkin itu saja yang saya sampaikan agar tidak mengurangi banyak waktu untuk nanti Mas Jeffrey akan menyampaikan paparannya akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti webinar semoga banyak manfaat yang didapat oleh webinar ini akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak kepada Bapak Insinger Muhammad Sansari ASAIAIJ FTIS atas sambutan sekaligus pengenalan kepada kami tentang IIS dan juga LSPPS teman-teman tadi kita sudah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tadi kita sudah mengikuti sedangkan acara dari pengusaha Indonesia Raya sambutan-sambutan maka berikutnya kita akan masuk pada inti acara kita pada pagi hari ini yaitu pemapanan materi oleh Bapak Jeffrey AMD AKT SEMH AAK AAIJ FIIS CHIP selaku Crime Group Manager IFG Live namun untuk sesi ini akan saya serahkan kepada moderator kami yaitu Mbak Ferensia namun sebelum itu saya ingin menyapa Mbak Ferensia terlebih dahulu halo Mbak selamat pagi halo selamat pagi Yali oke gimana nih Mbak kabarnya baik-baik Alhamdulillah sudah siap Mbak untuk memandu jalannya sisi pemapan materi sudah siap oke karena sudah siap saya juga ingin menyapa pemateri kita dulu halo Pak Jeffrey halo Mas Ali oke Pak semoga sebentar semuanya dalam lancar-lancar saja ya Pak mungkin langsung saja karena pemateri dan juga moderator sudah siap langsung saja saya berikan kesempatan sepulingan kepada moderator kepada Mbak Ferensia waktu dan media dipersilakan oke baik terima kasih MC atas kesempatannya sebelumnya perkenalkan saya Ferensia Prisila selaku moderator kegiatan kita pada pagi hari ini yang berjudul mengenal asuransi B.A. Medis Indemnati Syariah Sabtu 16 April 2022 yang dipersembahkan oleh Aktuaria ITS dan Islamic Insurance Society nah kegiatan kita pada siang hari ini akan terdiri dari dua sesi utama pada sesi pertama akan ada sesi materi dilanjutkan dengan kuis berhadiah beserta dengan sesi Q&A untuk sesi kuis berhadiah diharapkan kepada para peserta untuk menyiapkan kalkulator dan alat bantu hitung lainnya dan untuk sesi Q&A sendiri dapat disampaikan melalui link Slido yang akan diberikan oleh panitia melalui chat zoom setelah 20 menit materi berlangsung untuk terkait link absensi peserta baru dapat memberikan atau mengakses link absensi yang akan diberikan oleh panitia setelah masuk ke dalam sesi tanya jawab atau Q&A diingatkan pula kepada para peserta yang baru join untuk mengubah format nama yang sesuai menjadi institusi underscore nama memakai VBG yang telah disediakan serta diharukan kepada para peserta untuk menonaktifkan mikrofon kecuali dipersilahkan oleh MC ataupun moderator setiap pilihan menuntut adanya sebuah keputusan setiap keputusan menghadirkan sebuah peluang dan setiap peluang menghadirkan sebuah risiko risiko yang kita hadapi dapat dialihkan ke dalam sebuah asuransi salah satunya adalah asuransi syariah dimana asuransi ini merupakan usaha saling membantu dan berbagi oleh sejumlah pihak baik dalam bentuk aset ataupun tabaru webinar mengenal asuransi biaya medis indemnity syariah pagi hari ini akan dibawakan oleh Pak Jeffrey AMD AKT SE MH AAK AAAIJ FIIS CHIP saat ini beliau merupakan bagian dari klaim group manager EFG live dengan rewire pendidikan terakhirnya ialah magister hukum di sekolah tinggi ilmu hukum Iblam pada tahun 2011 dan beliau juga pernah melimpuh pendidikan sebagai alih media aktuaria diploma of actuary from accounting state college pada tahun 2005 nah mari kita sapa halo selamat pagi Pak Jeffrey pagi bagaimana kabarnya pada pagi hari ini insyaallah siap untuk sharing knowledge sama teman-teman oke berarti Pak Jeffrey juga sudah cukup semangat untuk sharing ilmunya pada pagi hari ini baik kalau begitu kepada Pak Jeffrey waktu dan media saya persilahkan izin untuk share screen Bapak Ibu sudah terlihat tampilannya Bapak Ibu sudah Pak baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan saya Jerry disini saya akan coba untuk sharing knowledge berbagi pengetahuan saja mengenal untuk asuransi BIM Ladies Indemnity Syariah sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Prof Hamzah Pak Dekan lalu kemudian Bapak Dr. Jubri dan juga Ketua IIS Pak Zem Asyari atas kesempatannya untuk saya dapat berbagi ilmu di dalam event kali ini dan tidak lupa acara ini juga Alhamdulillah disponsori oleh para sponsor yang sudah mendukung yakni National Reinsurance dan juga Capital Life Syariah di dalam acara kali ini kita akan membahas mengangkat tiga topik topik yang pertama karena ini asuransi syariah yang kesehatannya yang pertama adalah apa saja yang dilarang dalam bermuamalah dalam Islam jadi sebelum kita ke insurance kesehatan syariahnya disini kita mencoba untuk kehidupan dalam Islam itu apa saja yang tidak boleh dilakukan nanti lalu kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai spesifik lagi ke insurance-nya apakah semua produk asuransi kesehatan itu sama lalu kemudian topik yang tiga yang akan kita angkat adalah bagaimana perhitungan aktuarianya nah ini yang paling penting biasanya teman-teman adik-adik aktuaria tapi tenang aja disini saya tidak akan membawakan simple-simple aja dan juga tidak akan banyak bawanya karena saya juga dulu pendidikannya aktuaria jadi saya tahu kalau makin banyak ilmu yang masuk rumus-rumusnya nanti makin banyak yang lupa jadi saya coba kasih sedikit sedikit tapi yang paling penting adalah dari sedikit yang kita berikan itu tapi dapat dimengerti oleh adik-adik hal apa saja yang dilarang di dalam Islam dalam bermuamalah disini untuk lebih mempermudah kita untuk mengingat saya dari dulu waktu saya kuliah pun juga diajarkan ingat kalimatnya adalah maghrib ini singkatan dari beberapa larangan-larangan yang dilakukan dalam maghrib itu sendiri terdiri dari M itu adalah maisir yakni judi itu untuk dilarang untuk kita lakukan di dalam berekonomi secara islami lalu kemudian yang kedua yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah A yakni asusila jadi perbuatan asusila ini dilarang contohnya misalnya simple deh bagian investasi misalnya sebuah perusahaan itu pasti ada namanya unit investasinya nah investasi kalau mau dapat pengembangannya besar bisa jadi misalnya bagian investasi itu menempatkan bisnis di dalam bidang prostitusi mohon maaf mungkin kalau di Indonesia tidak ada tapi kalau di luar itu adalah bagian dari sebuah bisnis nah dalam Islam itu tidak boleh lalu yang kemudian yang dilarang dalam Islam yang ketiga adalah G G nya itu adalah goror goror itu berarti tidak jelas jadi misalnya kita ada transaksi kita ada transaksi Bapak mau beli kotak ini enggak kotak ini harganya 1 juta tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu nah itu tidak boleh dalam Islam jadi apa yang dilakukan misalnya jual beli barangnya harus jelas bentuknya apa sehingga nilainya kita bisa secara adil bagi kedua berat pihak jadi sesuatu yang goror itu tidak diperkenankan dalam transaksi ekonomi secara Islam lalu kemudian yang keempat yang dilarang dalam ekonomi Islam adalah haram yakni yang barang-barang yang haram misalnya mungkin transaksi bisnisnya bisnis minum-minuman beralkohol atau segala macamnya itu di dalam Islam itu tidak diperkenankan tetapi kalau bisnisnya alkohol untuk pengobatan itu tentu diperkenankan lalu kemudian yang dilarang dalam Islam selanjutnya adalah riba yakni yang berkaitan dengan bunga lalu kemudian selanjutnya yakni istikar istikar itu adalah penimbunan seperti yang sedia di beberapa waktu yang lalu kan di Indonesia lagi ribut masalah minyak goreng segala macam gitu kan yang ternyata ketika ditemukan adalah ternyata barangnya ditimbun jadi bukannya barangnya langka barangnya tetapi itu ditimbun secara Islam si penimbun itu kan nanti ketika harga udah tinggi dia akan menjual lagi itu barang secara jual belinya itu mungkin halal tapi proses dia menimbunnya itu yang tidak halal itu yang tidak diperkenankan dalam Islam lalu kemudian yang dilarang dalam ekonomi Islam yang terakhir adalah B B itu batil atau bahasanya ada juga kalau saya melihat literasi buku misalnya buku akuntansinya Bapak Prof. Safrian Safri Harahab beliau menyebutnya kalimatnya dengan zulum atau zolim jadi batil atau zolim saya anggap ini serupa yakni menzolimi orang jadi dalam Islam itu tidak boleh seperti itu misalnya saya untung lalu kemudian partner kerja saya rugi itu tidak boleh dalam Islam itu kita harus sama-sama win-win solution sama-sama naik sama-sama turun kalau misalnya ketika itu ada risiko atau ada kegiatan yang terjadi selanjutnya nah sebelum saya jelaskannya ini saya coba flashback kembali ke dua minggu yang lalu disampaikan oleh Bapak Sekjen IIS di acara ITS juga nih yang literasi keuangan dimana beliau menjelaskan bahwasannya saat ini di industri asuransi itu ada dua jenis ada asuransi jiwa dan juga ada asuransi umum asuransi jiwa itu tidak boleh menjual produk asuransi umum begitu juga sebaliknya perusahaan asuransi umum itu tidak boleh menjual produknya asuransi jiwa kalau asuransi umum itu biasanya berkaitan sama kendaraan berkaitan dengan barang bisa kendaraan bisa rumah bisa kargo bisa marin dan segala macamnya tapi dan asuransi jiwa adalah yang berbasiskan asuransi kematian nah tetapi Pak Pak Sekjen juga menjelaskan ada berapa produk yang dapat dijual baik di asuransi jiwa dan juga di asuransi umum produk yang dapat dijual di asuransi jiwa dan di asuransi umum itu salah satunya adalah produk asuransi kesehatan dan juga produk personal accident jadi ada dua jenis produk yang dapat dijual di kedua jenis perusahaan yakni asuransi kesehatan dan juga asuransi personal accident nah asuransi kesehatan orang taunya cuman yaudah askes gitu padahal asuransi kesehatan itu ada banyak nih jenisnya disini saya akan jawabkan sedikit jenis-jenis dari produk asuransi kesehatan itu sendiri kenapa ada beberapa jenis beda-beda karena nanti konsepnya yang beda-beda jadi sebelum kita nih seorang aktuari untuk mendesain sebuah produk pasti kita ingin tahu dulu nih kira-kira yang di cover itu apa produknya spesifiknya seperti apa baru nanti kita hitungkan nih kira-kira pricingnya bagaimana karena saya khawatirnya banyak yang kadang-kadang tidak tahu spesifikasi produknya lalu kemudian main hitung saja atau begitu juga sebaliknya nih aktuari sudah menghitung lalu kemudian yang membuat spesifikasi produknya tidak mismatch antara yang membuat aktuari pricing lalu kemudian sama yang membuat spesifikasi produk atau biasanya ketentuan-ketentuan umum polis dari sebuah produk baik salah satu asuransi kesehatan itu yakni yang medical expense insurance medical expense insurance ini asuransi biaya medis itu yang berkaitan sama ketika kita sakit disini ada indemnity product dan managed care product dua-duanya mengganti yang di cover adalah objeknya adalah kerugian yang terjadi kalau kita sakit dirawat di rumah sakit atau di klinik objeknya adalah biaya kesehatan yang terjadi jadi dia berbasiskan kuitansi biaya pengobatan jadi selama kita sakit kita keluarkan uangnya sebesar Z rupiah itulah yang nanti akan jadi objek dari risiko yang di cover oleh kedua produk ini indemnity product maupun managed care product tapi ada lagi produk satu lagi critical illness product apa sih bedanya sama indemnity product sama managed care product dua-duanya disini keterangannya objek risikonya adalah biaya pengobatan sebetulnya critical illness product ini adalah produk yang didesain untuk yang penyakit penyakitnya tingkat keparahannya atau tingkat berbiayanya cukup tinggi jadi misalnya contoh nih kalau sakit kita sakit DHF atau demam berdarah mungkin kira-kira bilingnya sekitar 15 juta sampai 20 juta sekali rawat inap lalu kemudian kita sakit tipes di range-nya sekitar itu sekitar 10 juta sampai 20 juta lalu kemudian sakit apa lagi misalnya demam febris biasa di range-nya sekitar itu 10 sampai 20 juta tapi sewaktu kita kena penyakit jantung itu biayanya sangat luar biasa pasang stand-nya saja bisa 100 juta lalu kemudian sama plus-plus-plus pengobatannya itu bisa 150 juta sehingga kalau kita orang aktuaria atau orang matematika kita punya data yang tadinya mungkin datanya bagus misalnya 10 sampai 20 juta di range-nya lalu kemudian ketika ada sakit jantung langsung jomplang karena angkanya seluar biasa yang tanya sekitar 10-20 juta 10-20 juta 10-20 juta lalu kemudian tiba-tiba sakitnya jantung langsung 150 juta atau sakitnya cancer langsung 150 juta misalnya jadi akhirnya datanya tidak bagus nah karena datanya ada beberapa penyakit yang sangat berbiaya tinggi itu itu nanti akan merusak data bahasanya sehingga sama asuransi indemnity produk ataupun management produk ini itu di skip dikecualikan untuk di cover makanya akhirnya ada dari dalam ketentuan umum produk indemnity maupun produk management biasanya penyakit critical illness ini masuk dalam pengecualian pengecualian untuk disantun adalah penyakit A penyakit B penyakit C penyakit B karena dikecualikan sehingga penyakit itu tidak di cover dalam kedua produk itu nah lalu bagaimana nasib orang-orang yang punya penyakit itu supaya bisa di cover oleh asuransi makanya asuransi menerbitkan produk yang khusus untuk yang berpenyakit kritis ini yang berbiaya besar berbiaya besar karena biayanya cukup besar dan itu sangat sulit untuk dianalisa untuk di data kira-kira butuh duitnya berapa untuk sakit-sakit yang seperti itu sehingga dia tidak berbasiskan biaya yang terjadi produk critical illness itu tidak berbasiskan biaya yang terjadi tetapi produk critical illness itu berbasiskan diagnosa tegaknya penyakit itu terjadi jadi kalau untuk si critical illness ketika pengajuan klaim itu yang paling penting adalah data-data pendukung yang bersangkutan positif sakit itu misalnya dia sudah didiagnosa tegak mengalami karsinoma atau kanker mungkin sudah stadium 3 atau stadium 4 misalnya itu otomatis langsung dibayarkan manfaatnya tidak peduli apakah yang bersangkutan menguatkan biaya berapa nah itu biasanya langsung santunannya cukup besar karena kita tahu untuk penyakit-penyakit kritis itu membutuhkan biaya yang besar nah itu sudah dua jenis produk saya sampaikan perbedaannya untuk di asuransi kesehatan belum lagi yang yang disability income benefit ini disability income benefit ini disini saya contohkan ada dua benefit ini ada cash plan dan ada disability income cash plan ini 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 adalah dia meng-cover risiko untuk mereka yang sakit tetapi yang di-cover itu bukan biaya obatnya tetapi yang di-cover itu adalah kehilangan penghasilannya jadi kalau misalnya saya sakit saya sakit tipus misalnya saya harus dirawat inap selama lima hari atau selama satu minggu selama satu minggu itu saya selain keluar biaya pengobatan saya di rumah sakit gaji saya juga dipotong di kantor karena saya selama seminggu tidak masuk kantor jadi akhirnya gaji saya dipotong nah kerugian atas hilangnya penghasilan itu itulah yang di-cover oleh benefit cash plan ini sebetulnya jadi cash plan ini tidak meng-cover biaya medisnya tetapi meng-cover biaya hilangnya penghasilan karena saya sakitnya ini nanti akan berkaitan sama seleksi risikonya jadi teman-teman harus paham dulu apa objek yang di-cover dalam benefit ini sehingga nanti kita tahu hitungannya bagaimana atau proses underwritingnya seleksi risikonya bagaimana kayak cash plan ini karena dia berpatokannya sebetulnya adalah meng-cover hilangnya penghasilan maka kita harus tahu nih kira-kira kalau calon peserta asuransi yang akan ikut asuransi ngambil produk cash plan ini kita harus tahu profesinya dia sebagai apa kalau misalnya profesinya dia misalnya hanya seorang staff tapi dia ngambil produk cash plannya yang kira-kira misalnya sampai 3 juta per hari misalnya nanti jadi pertanyaan nih kita sebagai underwriter apa apa iya seorang staff kalau satu hari tidak masuk hilangnya 3 juta penghasilannya nah itu yang nanti kita harus jadi seleksi risiko jadi kita harus melihat sesuai dengan progresinya yang bersanggota kalau seandainya staff ngambil manfaatnya 3 juta cash plannya per hari itu nanti jadi pertanyaan nih ini orang sebetulnya punya unsur almost good fact gak sih ada etikat baik tidak sih atau jangan-jangan dibalik itu dia sudah tahu nih punya sakit ini sakit ini sakit ini nah itu nanti proses underwritingnya yang harus berjalan untuk kasus-kasus yang seperti itu lalu kemudian ada lagi produk yang satu lagi adalah jenisnya disability income disability income income ini adalah meng-cover pendapatan yang hilang setelah dia keluar dari rumah sakit kalau yang cash plan itu meng-cover pendapatan yang hilang pada saat dia di rumah sakit tapi kalau disability disability income ini meng-cover kalau dia sudah keluar dari rumah sakit jadi contohnya misalnya saya naik motor kecelakaan saya patah tulang entah tangan saya yang patah entah kaki saya yang patah saya jerawat di rumah sakit selama seminggu setelah saya jerawat seminggu saya pulang saya masih belum bisa untuk beraktivitas kerja secara normal saya harus butuh bed rest di rumah beberapa hari misalnya bed rest misalnya 2 bulan atau 3 bulan misalnya selama 2 bulan 3 bulan itu kan penghasilan saya akan hilang penghasilan dari kantor saya nah itulah yang nanti akan di cover oleh benefit dari disability income ini jadi kira-kira dari teman-teman sampai saat ini dari jenis misproduk ini sudah cukup paham ya kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa di kolom chat saja atau nanti ada kolom pertanyaan tanya jawab yang akan disiapkan dari panitia nanti akan saya jawab di sesi terakhir nah ini adalah contoh dari tabel manfaat asuransi biaya medis indemnity disini kalimatnya ada biaya kamar lalu kemudian ada biaya ICU lalu kemudian ada kunjungan dokter misalnya kalau teman-teman bertemu produk lalu kemudian dengan spesifikasi seperti ini ini cara bacanya adalah misalnya gini disini ada tulisan biaya kamar dan makan 500 ribu sebetulnya kalimat disini maksimal 500 ribu jadi kalau kita sakit saya sakit misalnya saya punya haknya misalnya saya punya asuransi dengan produknya seperti ini ketika saya sakit saya bisa menempati kamar bebas mau 100 ribu boleh mau 200 ribu boleh 300 ribu boleh maksimum 500 ribu kenapa begitu karena tidak semua rumah sakit pas kamarnya bisa jadi saya datang ke rumah sakit A dia punya 3 kelas kamar ada kelas 3 kelas 2 dan kelas 1 misalnya kelas 3 200 ribu kelas 2 450 ribu dan kelas 1 600 ribu kalau saya punya benefit seperti ini kalimatnya adalah maksimal 500 ribu berarti saya kemungkinan akan menempati yang di kamar kelas 2 450 ribu karena tidak mungkin saya naik ke kamar kelas 1 yang 600 ribu jadi bahasanya kalimatnya seperti itu biaya kamar maksimum 500 ribu biaya kamar misalnya kunjungan dokter maksimum 200 ribu bisa jadi ada juga dokter yang berkunjung misalnya biayanya perkunjungannya 150 ribu berarti yang di cover sama asuransi adalah 150 ribu bukan 200 ribu walaupun disitu tulisannya adalah biaya kunjungan dokter 200 ribu jadi kalimat disitu 200 ribu saya tekankan kembali 200 ribu itu adalah bahasanya dalam produk asuransi biaya medis ini yang indemnity adalah maksimum maksimum 200 ribu maksimum 500 ribu maksimum 1 juta seperti itu ini adalah contoh dari asuransi biaya medis yang indemnity ada juga asuransi biaya medis indemnity selainnya bentuknya seperti ini jadi dia punya ketentuan di cover maksimum adalah 500 ribu lalu kemudian untuk biaya ICU kunjungan dokter dan segala macamnya itu semuanya di loss di full cover kan tetapi dia diikat di kolom paling bawah ada tulisannya maksimum manfaat dalam setahun 150 juta misalnya jadi kuncinya di sini jadi kalimat kunci dalam benefit ini ada dua yakni maksimum di kamar maksimum 500 ribu lalu kemudian dikunci lagi di maksimum adalah dalam satu tahun 150 juta ini indemnity jadi ada batasan jadi sebenarnya produk asuransi kesehatan itu utamanya adalah pengendalian kalau asuransi biaya kesehatan yang indemnity pengendaliannya dari sisi nominal seperti ini pengendalian di sisi misalnya kamarnya maksimum 500 ribu lalu kemudian pengendaliannya adalah di maksimum manfaat dalam setahun misalnya 150 juta tadi ini untuk yang indemnity nah ini yang berbeda lagi nih ini adalah asuransi biaya kesehatan managed care managed care itu kalau teman-teman perhatikan disitu tulisannya adalah maksimum manfaat dalam setahun tidak terbatas jadi mau biaya billingnya habis sampai 1 miliar itu akan full cover karena kalimatnya disini tidak terbatas lalu kamarnya misalnya haknya dia biasanya nyebutnya ciri khas dari managed care itu biasanya kelas 1 kelas 2 kelas 3 atau VIP dia tidak menyebutkan bentuknya dalam bentuk nominal nominal 100 ribu 200 ribu 300 ribu mereka tidak menyebut mereka hanya menyebut biasanya standarnya adalah kelas 1 kelas 2 kelas 3 VIP dan dia full cover contoh produk asuransi kesehatan yang berbasis managed care itu adalah JKN BPJS kalau perhatikan teman-teman perhatikan kalau mungkin teman-teman pasti punya BPJS gitu kan entah dari orang tua gitu kan itu pasti perhatikan kalau di kartunya tulisannya adalah kamarnya kelas 1 kelas 2 kelas 3 nah itulah ciri khasnya dari produk asuransi biaya kesehatan managed care lalu kalau misalnya kamarnya seperti ini benefitnya biaya kunjungan dokter full cover lalu kemudian biaya operasi full cover lalu kemudian biaya ambulans full cover maksimum setahun pun tidak ada batasan bagaimana konsep pengendaliannya nah karena kan asuransi itu aslinya harusnya konsepnya adalah pengendalian risiko itu harus dikendalikan tidak bisa dilepas begitu saja kalau tadi biaya indemnity itu pengendaliannya menggunakan pake selling biaya biaya kamarnya dipatok berapa lalu kemudian maksimum setahunnya berapa atau misalnya kalau yang yang pertama itu sekatnya lebih banyak lagi gitu kan misalnya selain kamarnya disekat juga dia juga tabel manfaatnya kayak kunjungan dokternya juga disekat per hari maksimum 200 ribu konsul dokter spesialis misalnya 350 ribu buat kunjungan lalu kemudian biaya operasinya sekali kasus ada 73 juta dia disekat sementara bandingkan dengan asuransi yang berbasisnya managed care ini tidak ada batasan tidak ada sekat semuanya di full cover kan tidak ada batasan tahunan bagaimana dengan konsep pengendaliannya konsep pengendaliannya mereka itu dikendalikan dengan konsep biasanya mayoritas menggunakan formalium obat jadi obatnya yang ditentukan hanya boleh misalnya untuk sakit ini hanya boleh pakenya obatnya obat merek ini harganya sekian dan maksimum per kasus dikasihnya sekian jadi konsep pengendaliannya adalah dikendalikan dari sisi tindakan medisnya kalau managed care makanya namanya managed care memanage perawatannya jadi dikendalikan adalah biaya tindakan medisnya makanya kenapa kalau misalnya pasti kita punya info dari teman-teman yang pernah sakit mungkin dirawat pakai JKN pakai BPJS misalnya kita pernah dengar ada nih obat ini nggak di cover obat ini tidak di cover itu sebetulnya karena memang ada beberapa jenis yang sudah ditentukan karena di industri medis ini banyak macam contoh misalnya mohon maaf kalau saya sebutkan merek misalnya ada namanya obat rokol ada panadol demam ada sanmol ada paracetamol itu harganya beda-beda padahal isinya semuanya sama isinya adalah paracetamol 500 gram misalnya dia untuk demam menurunkan demam tapi harganya beda-beda nah dalam produk manasker ini produk manasker ini sudah menentukan obatnya harus merek ini karena obat merek ini harganya lebih murah dibandingin yang lain tanpa mengurangi kualitas jadi kandungan obatnya sama tapi karena mereknya beda-beda kadang kalau kita temukan di apotik harganya beda-beda pengendaliannya adalah di situ jadi mereka kendalikan mereka tentukan obatnya untuk demam hanya boleh merek ini misalnya untuk antibiotiknya hanya boleh jenisnya ini ini jadi konsep pengendalian di situ nanti adik-adik kalau ada yang mau ditanyakan langsung di kolom chat saja nanti biar dibantu untuk dijawab di sesi akhir nah ini kita lanjut ke bagaimana perhitungan kontribusi neto atau tabaru atau premi neto kalau bahasa konvensionalnya tadi adalah jenis-jenis produknya di asuransi kesehatan sekarang kita belajar mengenai perhitungan aktualinya untuk premi premi bahasa konvensional tapi kalau bahasa syariahnya sesuai dengan peraturan yang ada kita nyebutnya adalah kontribusi premi neto atau kontribusi neto ini biasanya lebih dikenal dengan sebutan tabaru ini 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 adalah pure murni dana umat jadi kalau di asuransi kesehatan syariah itu dana itu akan kebagi dua ini kita bicara yang produk benar-benar produk askes yang tradisional kita tidak bicara yang PID atau yang unit link kita bicara yang tradisional dimana nanti dia kebagi dua satu adalah kontribusi neto atau tabaru dimana ini adalah alokasi untuk membayar krim lalu kemudian satu lagi adalah ujro ujro itu untuk biaya pengelolaan dari sisi perusahaan asuransinya atau takafulnya berikut adalah perhitungan kontribusi neto atau cara menghitung tabaruknya kita langsung aja contoh kasus ini saya kasih contoh mungkin seperti saya gaya saya dulu waktu kuliah aktuaria biasanya kan soal pertama diketahui satu apa dua apa tiga apa empat apa baru nanti pertanyaannya bagaimana contoh kasus yang pertama adalah diketahui satu PT asuransi ABC syariah memiliki peserta dimana total pesertanya ada 400 kepala keluarga dimana dalam satu kepala keluarga terdiri dari satu orang istri dan tiga anak jadi totalnya lima orang ya dalam satu keluarga lalu kemudian manfaat rawat inap per kasus maksimum di covernya adalah 100 ribu per kasus maksimum di covernya adalah 100 ribu per kasus lalu kemudian diketahui yang ketiga adalah rata-rata peserta dirawat inap tiga kasus dalam satu bulan jadi akan ada tiga kasus orang yang sakit dalam satu bulan itu rata-ratanya yang sudah diketemukan lalu kemudian yang keempat perkiraan biaya rawat inap di rumah sakit adalah 10 ribu per hari dan dimana rata-rata per kasus itu dirawatnya selama delapan hari pertanyaannya dalam kasus tersebut berapakah angka morbiditas peserta PT Asuransi ABC Syariah pertahun lalu kemudian pertanyaan kedua adalah berapakah kontribusi pertahun yang dikenakan oleh PT Asuransi ABC Syariah jadi yang pertama adalah tabel morbiditanya lalu kemudian yang keduanya adalah akhirnya iuranya kontribusinya priminya berapa sih yang dikenai untuk menghitung tabel morbidita kita memperlukan ada dua komponen di dalamnya yakni ada frekuensi dan ada severity kalau kita sakit untuk asuransi biaya medis itu tergantung produknya kalau kita harus tahu bahwasannya ada dua probabilitas di situ yang pertama untuk asuransi kesehatan probabilitas seberapa sering kasus itu terjadi itu probabilitas yang pertama itu yang kita kenal dengan sebutan frekuensi lalu kemudian ada lagi probabilitas yang kedua yakni setiap kali kita sakit itu berapa persen sih kira-kira menghabiskan dari limit biaya yang kita punya atau bahasanya tingkat keparahan yang terjadi misalnya sakit demam berdarah ternyata benefitnya misalnya tadinya saya punya limit manfaat 20 juta tetapi ternyata habisnya sekitar 15 juta atau habisnya bisa jadi 12 juta nah berapa persen sih probabilitas manfaat itu habis dalam satu kasus jadi ada dua probabilitas di sini yakni probabilitas frekuensi yakni tingkat kemungkinan kejadian itu terjadi lalu kemudian probabilitas yang kedua adalah severity-nya atau tingkat berapa sih keparahannya biaya yang dibutuhkan untuk dalam satu kasus frekuensi adalah tingkat kejadian kasus dalam sebuah populasi dalam perioda tertentu jadi karena tadi keterangannya dari contoh kasus itu misalnya ada tiga kasus yang terjadi dalam satu bulan maka cara menghitung frekuensinya adalah tiga kasus dikalikan dalam satu satu tahun kan ada 12 bulan dikalikan 12 lalu kemudian dibagi dengan berapa total populasinya populasinya kan tadi ada kasusnya adalah 400 kepala keluarga dimana satu kepala keluarga terdiri dari lima orang kepala keluarga pasangan dan tiga orang anak sehingga dapat diketahui dalam kasus satu tahun terjadi ada 36 kasus atas 2000 populasi dapat diketahui akhirnya angka frekuensi yang terjadi adalah 0,018 sehingga pertanyaan yang pertama frekuensi itu sudah didapat adalah angkanya 0,018 sekarang bagaimana kita menghitung severity-nya severity-nya yang tadi saya sudah jelaskan yakni tingkat keparahan biaya rata-rata per kasus dalam periode tertentu jadi dalam satu kasus itu kira-kira tingkat keparahannya menghabiskan di angka berapa dari total limit yang tersedia diketahui bahwasannya dalam contoh kasus yang tadi adalah biaya perawatannya sebesar 10.000 per hari dan rata-rata orang sakit dirawat inap ternyata membucukkan waktu untuk dapat sembuh selama 8 hari sehingga dalam satu kasus rata-rata itu menghabiskan biaya Rp80.000 Rp10.000 dikalikan 8 hari jadi Rp80.000 sementara limit manfaat yang disediakan adalah Rp100.000 per kasus sehingga dari angka tersebut dapat diketahui tingkat keparahan rata-ratanya atau severity nya adalah Rp80.000 dibagi dengan Rp100.000 yakni 0,8 setelah diketahui keduanya maka barunya kita bisa menghitung berapa morbiditasnya dimana morbiditas itu sendiri terdiri dari frekuensi dikalikan severity itulah angka morbiditas yakni 0,018 dikalikan 0,8 dapatlah diangka 0,0144 atas contoh kasus soal tadi jadi pertanyaan pertama sudah dijawab pertanyaan pertama adalah berapa angka morbiditasnya atas kasus tersebut angka morbiditasnya adalah 0,0144 atas kasus tersebut berapa taruh disitu ini ada pertanyaan yang kedua yakni jadi berapa sih tabarunya nah tabaru itu adalah dihitung dari faktor morbiditas dikalikan manfaatnya nah karena manfaatnya adalah 100 ribu per kasus maka tinggal dikalikan saja faktor morbiditas dikalikan manfaat 0,0144 yang tadi sudah kita hitung dikalikan 100 ribu dapatlah maka kontribusi tabarunya adalah sebesar 1440 rupiah per peserta nah ini kita uji banding ini uji banding ini perumusan dari pendekatan ilmu kesehatan masyarakat dengan ilmu pendekatan ilmu aktuaria kalau ilmu aktuaria ini adalah kita intinya adalah kita harus mencari faktor morbiditanya jadi kita membentuk tabel morbiditanya sementara kalau ilmu kesehatan masyarakat dia langsung saja mengkalikan 3 kasus dikalikan misalnya 8 hari perawatan x 10 ribu x 12 dibagi populasinya 2 ribu peserta angkanya akan sama tapi ini maksudnya saya saya menyajikan ini adalah inilah nanti kerjaannya teman-teman kalau di aktuaria itu pegangannya adalah bagaimana merawat membentuk faktor morbidita itu menjaga tabel morbidita yang akan dilakukan valuasi setiap tahun adalah tabel morbiditanya apakah tingkat keparahannya masih sama dengan projek-projek sebelumnya apakah tingkat frekuensinya kejadiannya masih sama sehingga yang dimaintain itu adalah pembentukan tabel morbiditanya nah dari kasus tersebut inilah contoh bentuk tabel morbiditanya karena kasus yang tadi kita tidak menyebutkan usia kita tidak memberikan contoh usia karena ini untuk lebih mempermudah teman-teman paham saja sehingga di sini kolomnya usianya saya kasih tanda tanya tadi setelah kita hitung kita dapat frekuensi adalah 0,018 lalu kemudian dari kasus tadi juga kita dapati severitynya adalah 0,08 sehingga morbiditinya adalah 0,0144 tapi nanti pada prakteknya di industri ini mainnya malah per usia jadi untuk usia satu tahun frekuensinya berapa severitynya berapa morbiditinya berapa usia peserta dua tahun frekuensinya berapa severitynya berapa morbiditinya berapa dan seterusnya jadi lebih didetilkan lagi per usia pada saat prakteknya nanti kita di industri dimana kalau frekuensi di sini kita sebutkan simbol komutasinya adalah fx f kecil dengan x itu adalah usianya lalu kemudian severitynya itu gx g kecil dan x itu faktor usianya kalau teman-teman aktuari dia pasti mainnya kebanyakan sudah di simbol komutasi karena saya ingat ketika saya semester awal kuliah aktuari itu yang paling pertama saya pelajari adalah definisi dari px dx lx dan qx selain tadi pembentukannya per usia bahkan di industri lebih detil lagi yakni frekuensi lalu kemudian severitynya per benefit yang tadi yaitu misalnya contoh benefit hospital confinement lalu benefit surgery surgery itu benefit bedah atau bahasanya kalau tabel manfaat yang tadi saya tunjukkan sebelumnya tabel manfaat asuransi biaya indemnity biaya operasi misalnya lalu kemudian ini diagnostic test test untuk lab-labnya lalu kemudian office visit untuk kunjungan dokternya atau prescription drugs yakni biaya obat-obatannya jadi bahkan di industri itu sampai lebih detil lagi sesuai dengan benefit yang tadi tadi kan saya sebutkan ada benefit yang asuransi biaya medicine indemnity nya ada biaya kamar lalu kemudian ada kunjungan dokter lalu kemudian harus ada konsul misalnya perlu konsul ke spesialis yang lain lalu kemudian ada biaya operasi nah itu bahkan sampai didetilkan di industri jadi masing-masing benefit itu dihitunglah frekuensinya berapa severity nya berapa per usianya masing-masing sehingga dapatlah annual cream unit cost ini tabel manfaat di industri nya seperti ini ini adalah contoh morbidity untuk laki-laki usia 35 tahun jadi nanti per usia ada lalu kemudian dipisahkan pula kategorinya per jenis kelamin laki-laki dan perempuan karena sangat detil sekali morbidity laki-laki dan perempuan akan sangat berbeda permisi Pak Jeffrey mohon maaf izin memotong izin mengingatkan kalau waktu yang tersisa tinggal 10 menit lagi ya Pak baik enggak lama kalau Mbak tinggal sedikit lagi juga baik Pak terima kasih nah itu tadi sudah kelihatan tuh pembentukan kontribusi abarunya atau kontribusi netonya nah untuk jadi premis seutuhnya atau kontribusi seutuhnya itu perlu tentu ada cost nya ada ada tambahan cost lalu kemudian cost itu masuk dalam kategori ujroh disitu lalu kemudian kalau tabaku data tadi kan baru frekuensi kali severity itulah pembentukan morbidity tentu kita harus mengantisipasi takutnya data itu ada margin-margin yang salah sehingga kita biasanya kalikan lagi faktor ada kontingensi margin kontingensi margin yang poin 2 lalu kemudian kita tambahkan lagi komponen-komponen dari ujroh ya ini biaya-biayanya biaya operasionalnya pengelolaannya dan segala macam lalu kemudian kita tambahkan lagi margin atau profit yang kita inginkan dari sisi perusahaan insurans kira-kira berapa persen sih dari target margin yang akan kita pegang jadi inilah komponen-komponen yang ditambahkan untuk pembentukan dari tadinya kontribusi neto menjadi kontribusi bruto nah kita masih lanjut dengan contoh kasus yang tadi saya tambahkan lagi diketahui bahwasannya perusahaan menetapkan kontingensi margin sebesar 150% lalu kemudian perusahaan menetapkan adanya ujroh atau biaya-biaya yakni biaya komisi sebesar 25% dari total kontribusi biaya operasional sebesar 15% dari total kontribusi dan margin yang diharapkan sebesar 10% dari kontribusi komponen-komponen ini nanti pada untuk klien itu tidak disebutkan dirinci seperti ini biasanya untuk nasabah biasanya langsung ditotalkan misalnya ini 25-15-10 totalnya berarti kan ada 50% itu yang nanti disampaikan ke calon nasabah bahwasannya dari kontribusi ini 50% itu akan dipotong untuk biaya ujroh itu yang disampaikan jadi tidak didetilkan komponennya apa saja di dalam ujroh ini bagaimana perhitungannya menjadi primi bruto inilah rumusannya seperti yang tadi saya sampaikan faktor morbidity yang sudah kita bentuk kita kalikan kontingensi margin karena kan takutnya ada miss pembentukan tabel biasanya mungkin ada selisih-selisih sedikit sehingga kita perlukan faktor kontingensi margin lalu kemudian jadi faktor morbidity kali kontingensi margin kita bagi dengan persentase kos-kosnya yakni 1 minus sigma kos lalu kemudian dikurangi lagi sama margin totalnya tadi biaya-biayanya adalah sekitar 50% sehingga 1 minus 50% yakni 0,5 dari faktor itu dikalikan total manfaatnya yakni 100 ribu sehingga didapatkan kontribusi brutonya adalah sebesar 4.320 tupiah perpeserta oke terima kasih ini slide saya sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti penjelasan saya oke baik terima kasih kepada Pak Jeffy atas materi yang telah disampaikannya sebagai akhir dari sesi pertama kita akan masuk ke dalam sesi quiz berhadiah nah pada sesi quiz kali ini akan ada tiga pertanyaan yang disampaikan oleh pemateri ataupun moderator secara lisan melalui zoom dan jawaban dapat dikirimkan di kolom chat zoom setelah pemberian aba-aba dari moderator nah peserta yang mendapatkan hadiah ialah peserta yang menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat jadi akan dipilih satu sampai dengan dua peserta tercepat dan tertepat untuk menyampaikan jawabannya melalui kolom chat bukan raise hand untuk peserta yang sudah mendapatkan hadiah diperkenankan untuk tidak menjawab pertanyaan lagi oke langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama yang akan disampaikan oleh Pak Edi Setiawan dimana pertanyaan pertama ini akan berkaitan dengan IIS itu sendiri kepada Pak Edi Setiawan selaku pengurus dari IIS apakah ada di zoom ada ada oke baik kepada Pak Edi Setiawan dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya baik terima kasih untuk moderator jadi dari IIS ini akan memberikan hadiah kepada teman-teman pertama kami akan memberikan sebuah pertanyaan yang insyaallah sangat mudah sekali baru berikutnya pertanyaannya akan semakin sulit tapi buat teman-teman di Ektuarial yang gampang mungkin ini terlalu gampang mungkin nanti yang terkait dengan materi Pak Jeffrey akan lebih sedikit menantang ya Pak ya karena terkait dengan beberapa perhitungan yang baru saja di-share oleh Pak Jeffrey oke kuis yang pertama itu dari IIS itu tadi di awal ketua IIS Bapak Muhammad Zamazari itu telah menyampaikan sedikit mengenalkan IIS bahwa IIS itu adalah Islamic Insurance Society perkumulan ahli asuransi syariah di Indonesia dan kemudian menyiapkan apa namanya SDM-SDM untuk perasuransian syariah di Indonesia nah untuk sertifikasi tadi kan pelatihan dilakukan oleh Islamic Insurance Society berikutnya untuk sertifikasi atau uji kompetensi atas pelatihan yang dilakukan oleh IIS itu dilakukan secara apa namanya independent oleh pihak yang independent ini undernya BNSB dan kemudian nanti akan mengeluarkan satu sertifikat berlogo Garuda dari BNSB nah lembaga apa sih yang melakukan uji kompetensi atas pelatihan yang dilakukan oleh Islamic Insurance Society itu silahkan moderator mungkin jawaban bisa diposting di kolom chat ya silahkan oke kepada para peserta silahkan mengirimkan jawabannya ke dalam kolom chat dalam hitungan 1 2 3 oke ini udah ada yang masuk pertama dari PT Asuransi Sinarmas jawabannya ada LSP Syariah apa benar Pak Edi Setiawan kurang tepat kurang lengkap silahkan yang lainnya diteruskan yang tepat ayo teman-teman yang lain nih pertanyaannya adalah lembaga yang mengadakan uji kompetensi secara independen dari pelatihan yang diselenggarkan oleh IIS oke ini ada yang kedua dari jim underscore dadi LSP IIS apakah benar Pak Edi belum tepat oke masih belum tepat nih oke yang ketiga Ika Sahwitri LSP Perasuransian Syariah apakah benar jawabannya tepat betul jadi pemenangnya kepada Ika Sahwitri dan kemudian hadiahnya ini adalah apa namanya voucher Gopay atau Shopee Pay sebesar 100 ribu rupiah jadi nanti minta tolong dari apa namanya panitia menghubungi Ika Sahwitri dan pemenang lainnya agar segera bisa ditunaikan hadiahnya oke saya kembalikan lagi kepada moderator oke baik terima kasih kepada Pak Edi Sitiwan dan selamat kepada ITS underscore Ika Sahwitri oke selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua yang akan dibawakan oleh Pak Jeffrey ya Pak iya baik nah pertanyaan yang kedua ini adalah soal kasus jadi tenang aja siapkan kalkulator atau ceret-ceretan buat adik-adik peserta seminar ini saya akan kasih contoh soal kasus nanti monggo dijawab lewat chat dan jawaban yang paling benar seperti tadi yang disampai yang kuisnya dari Pak Edi siapa yang benar dan tercepat jadi gak usah khawatir takutnya wah itu udah ada yang duluan belum tentu juga dia yang menang karena belum tentu dia tepat jawabannya dia cepat iya tapi belum tentu tepat jawabannya jadi saya akan share soal kasusnya sesuai dengan rumus-rumus yang tadi nanti teman-teman hitung nanti kalau sudah dapat jawabannya silahkan ditulis di kolom chat saya kasih waktu untuk studi kasus ini mungkin 5 menit nanti jawabannya di terakhir baik mohon izin share lagi yang tadi oke ini adalah kuis yang pertama baca dengan pelan-pelan perhatikan bunyi soalnya ibu A memberi produk asuransi kesehatan biaya medis benefit persalinan dengan manfaat apabila ibu A melahirkan akan mendapatkan satu kali uang pertanggungan atau uang asuransi dimana diketahui uang asuransinya adalah sebesar 15 juta tabel morbidita yang dipakai adalah tabel yang tadi kita bentuk dalam contoh soal sebelumnya pertanyaannya berapakah iuran tabaru dari ibu A saya kasih waktu 5 menit untuk kuis yang pertama sudah sudah ada beberapa jawaban Pak Jeffrey mungkin kalau sudah ada yang benar tidak perlu menunggu 5 menit oke oke ini untuk yang dua tercepat pertama ada dari ITS Albertus Eka Putra sama ITS Steven Wijaksana dengan jawaban 216 ribu apakah benar Pak Jeffrey 216 ribu oke ini semuanya jawabannya 216 ribu ya sepertinya ya iya sepertinya begitu Pak sebentar saya juga sambil ngitung juga mbak oke baik kita tunggu dulu ya untuk sementara Pak Jeffrey memastikan jawabannya apakah benar 216 ribu masih salah 216 ribu oke masih kurang tepat mungkin untuk teman-teman lain yang masih punya jawaban lain ada dari ITS underscore Ika Savitri 108 ribu masih salah oke masih salah kita tunggu teman-teman yang lain pada pertanyaan ini kita akan butuh dua peserta tercepat dan tertepat jadi atau saya gabungkan nih ada dua kuis kuis satu lagi ini akan berkaitan juga sebetulnya jadi peserta bisa menjawab langsung jawaban satu apa jawaban dua apa biar peserta paham oke boleh boleh jadi totalnya nanti langsung empat orang ya oke boleh empat orang jawaban benar ini kuis yang satu ya mungkin teman-teman bisa di screenshot dulu screenshot dulu boleh silahkan oke saya lanjut ke kuis yang kedua adalah ya oke oke untuk soal kedua kalimatnya sama persis kalimatnya sama persis hanya bedanya adalah kalimat yang kedua mendapatkan manfaat maksimal satu kali uang pertanggungan ada kalimat mendapatkan maksimal satu kali uang pertanggungan kuis yang pertama adalah mendapatkan satu kali uang pertanggungan kalimat yang kedua mendapatkan maksimal satu kali uang pertanggungan oke untuk para peserta yang ingin menjawab dari soal kuis satu dan kuis dua bisa langsung chat di kolom komentar sekedar menambahkan Pak Jeffrey bahwa untuk kuis pertama akan ada dua pemenang ya Pak iya betul dan kemudian untuk kuis kedua juga akan ada dua pemenang jadi totalnya akan ada empat pemenang dipersilahkan teman-teman oke ayo teman-teman nih ini udah beberapa menit lewat kuis kedua sudah ada yang menjawab tuh sudah ada pemenangnya kuis yang kedua dari ada dari ITS 216 ribu betul oke selamat kepada ITS Steven Wijaksana dan ITS Albertus Eka kuis yang pertama belum dijawab nih oke kuis pertama itu dari ITS oke kita masih menunggu yang lain dulu kali ya oke kita tunggu yang lain dulu karena kuis kedua sudah terjawab mungkin balik ke slide sebelumnya kali Pak Cefri biar fokus baik oke ada dari ITS underscore Ivan kuis 1 270 ribu kuis pertama udah betul dua-duanya betul oke jadi kita sudah menemukan empat pemenang ya tadi ada dari ITS Steven Wijaksana Albertus Eka Brian dan Ivan iya oke terima kasih untuk seluruh teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi kuis berhadiah ini dan terima kasih juga kepada Pak Jeffrey oke jadi selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab kepada penitia yang bertugas silahkan bisa di share screen nih side-nya oke 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 jadi untuk yang pertama nih ada pertanyaan atas nama Ulil kepada Pak Jeffrey bagian mana yang membedakan antara asuransi kesehatan syariah dan konvensional apakah ada bagian khusus yang membedakan keduanya selain yang dijelaskan dari slide silahkan kepada Pak Jeffrey baik sebelum saya menjawab pertanyaan Ulil ya ini saya ingin jelaskan tadi yang kuis tadi nah kuis yang tadi itu kenapa jawabannya bisa ada dua beda padahal kalimatnya sama persis hanya membedakan ada kata kalimat maksimal ini yang teman-teman juga harus teman-teman harus paham kita harus tahu spesifikasi produknya seperti apa kalau yang tadi kasus yang pertama adalah diganti sebesar satu kali uang pertanggungan jadi dia berapapun biayanya yang terjadi dia dapatnya 15 juta jadi probabilitas yang dipakai hanya satu probabilitas kejadian melahirkan tetapi soal yang kedua kalimatnya adalah diganti maksimal 15 juta jadi kalau ternyata biaya melahirkannya hanya 10 juta digantinya hanya 10 juta tidak diganti 15 juta karena digantinya tidak full maka dia probabilitanya menggunakan dua probabilita probabilita frekuensi dan probabilita severity jadi ini yang bahkan sering terjadi nih buat adik-adik yang aktuari saya sampaikan bahwasannya kasus ini sering terjadi di industri karena tidak mismatch antara yang buat product si aktual repricingnya sama orang operasionalnya di lapangan yang membuat ketentuan umum polis kadang dia menghitungnya dia misalnya dia menghitungnya tidak pakai severity jadi langsung frekuensi kali manfaat tetapi implementasinya adalah dia menentukan pakai kalimat maksimal sehingga yang terjadi produk itu ketika dijual ke masyarakat tidak kompetitif tarifnya karena dia kemahalan karena dia langsung frekuensi kali manfaat tidak dikalikan severity tetapi ada kasus juga misalnya ternyata yang ngitungnya frekuensi kali severity kali manfaat tetapi pada pelaksanaan operasionalnya di teman-teman krim itu ditulisnya misalnya diganti sebesar full satu kali uang pertanggungan misalnya tadi di full diganti 15 juta berapapun billingnya misalnya billingnya di bawah itu juga tetap diganti 15 juta sehingga yang terjadi adalah bleeding atau alias ngalami kerugian yang terjadi atas produk tersebut ini yang sering terjadi mismatch jadi harapan saya teman-teman aktuaria yang begitu juga kalau teman-teman aktuaria ada juga yang kerjanya di aktuaria dan juga ada juga nanti kerjanya mungkin bisa jadi kayak saya diklaim misalnya atau bisa jadi nanti kerjanya di underwriting itu bisa paham kita harus tahu dulu untuk membuat ketentuan sebuah polis itu kita harus tahu dulu pricingnya itu pembentukannya seperti apa sehingga tidak terjadi mismatch yang seperti itu itu adalah sesuatu hal yang simple hanya gara-gara kalimat satu kalimat maksimal itu akan mengartikan yang berbeda dalam perumusan aktuariannya itu yang ingin saya jelaskan dari contoh kasus yang tadi nah sekarang saya akan jawab pertanyaannya Ulil bagian mana yang membedakan antara asuransi kesehatan syariah dan konvensional apakah ada bagian khusus yang membedakan keduanya selain yang dijelaskan di selain ada ini mbak atau mas ya Ulil ini ini ada yang membedakan tadi yang saya baru jabarkan itu adalah baru pricingnya aktuariannya pembentukannya padahal di dalam sebuah insuransi itu macam-macam nih ada bagian underwritingnya ada bagian krimnya lalu kemudian mungkin juga ada investasinya di belakang kalau untuk asuransi kesehatan biasanya investasi itu kurang kurang bermain perannya karena memang dia konsepnya kebanyakan dia short time asuransi kesehatan itu biasanya setahun-setahun bukan yang jangka panjang misalnya seperti asuransi jiwa bisa 5 tahun bisa 10 tahun sehingga bisa diinvestasikan dengan maksimal tapi kalau asuransi kesehatan hanya setahun-setahun jadi mungkin untuk proses investasinya kurang maksimal tetapi bukan berarti itu tidak disamakan dengan yang konvensional tetap harus dibedakan penempatannya harus yang tadi yang saya jelaskan di awal bahwasannya tidak boleh melanggar yang maghrib tadi penempatan investasinya harus ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan kesyariahannya lalu kemudian proses underwritingnya juga sama tadi kan disini saya baru menjelaskan proses pricingnya saja sebetulnya ada proses lagi namanya underwritingnya perusahaan apa sih yang boleh diterima untuk pengcoveran asuransi kesehatannya contoh misalnya kita akan bertanya kalau pabrik minuman keras ingin beli produk asuransi kesehatan syariah nah karyawannya kira-kira dapat di cover enggak dengan produk itu contohnya seperti itu kira-kira bisa di cover enggak nah itu itu diluar dari pricing yang tadi saya sampaikan itu adalah prosedur dari underwriting itu baru contoh ya mas Ulil ya bahwasannya masih ada nih yang lain-lainnya lagi yang dibedakan selain dari pricing antara aktuaria antara asuransi kesehatan yang konvensional dan syariah jadi kalau mau lebih detik lagi mungkin nanti akan ada lagi nih sesi satu lagi misalnya underwriting asuransi kesehatan indemnity syariah misalnya nanti begitu juga proses klaimnya bagaimana proses klaimnya sendiri juga nanti kan kerjasama sama rumah sakit seharusnya ada akat-akat ada akat perjanjian yang diperkenankan dalam syariahnya misalnya apakah ada akat konsep misalnya casual system yang kita sakit datang ke rumah sakit cukup gesek kesehatannya aja askesnya aja terus langsung dapat pelayanan padahal dibalik itu kan ada perjanjian antara ada pihak hospital dengan pihak insuransi dengan pihak rumah sakit dengan pihak asuransi ada akat perjanjiannya apa saja kah itu yang diperkenankan dalam perjanjian itu nah itu juga ada ketentuannya tersendiri itu penjelasannya Mbak Ali Mbak Ali oke baik terima kasih Pak Jai Free atas jawabannya kita lanjut ke pertanyaan kedua bagaimana cara perusahaan asuransi kesehatan mendapatkan data jika mau launching produk baru mengingat belum ada polis yang diterbitkan nah ini juga nih jadi tanggung jawab buat kita semua yang paham aktuaria untuk asuransi kematian kita sudah punya data tabel mortalita Indonesia kita bisa ngambil untuk membuat produk itu ngambil dari tabel mortalita Indonesia tetapi sampai detik ini tabel morbidita Indonesia itu belum ada ini challenge sebetulnya buat kita semua untuk pembentukan tabel morbidita kita sudah berkali-kali men-sounding untuk pembentukan ini tetapi memang karena orang yang mengerti aktuaria kan masih sangat sedikit ya tadi jelas disampaikan dalam video profile dari teman-teman ITS saja bahwasannya aktuaris di Indonesia masih kurang dari 500an orang gitu itu 500 orang ini dia harus handle semuanya baik asuransi kematian asuransi kesehatan asuransi belum lagi yang aktuaris untuk yang syariahnya itu beda lagi gitu ini kepakaran ini yang masih kurang ini juga challenge buat kita pembentukan tabel morbidita nah selama ini insuransi-insuransi yang berjalan adalah kita memegang biasanya kalau pro-hire pasti dia akan bawa data dari tempatnya dia sebelumnya pengalamannya dia sebelumnya nah biasanya seperti itu mbak jadi pembentukannya menggunakan data historical pengalaman sebelumnya atau yang paling mudah misalnya kan perusahaan itu biasanya punya data kesehatan karyawannya sendiri nah dari data kesehatan karyawannya sendiri itu aja yang dicoba dibentuk lalu dibuat todak memang biasanya itu kadang hukum bilangan besarnya belum dapat dan segala macam gitu kan itu gak apa-apa dijalankan terlebih dahulu nanti kan lama-lama juga hukum bilangan besarnya dapat sehingga data yang terbentuk akan mendekati akurasinya ya sekali lagi saya berharap teman-teman aktuaria lulusan-lulusan aktuaria ini challenge buat kita semua bahwasannya tabel morbidita Indonesia sampai saat ini belum terbentuk datanya mungkin sudah ada datanya kita bisa pakai data dari program JKN karena JKN sendiri aja ini baru nih programnya kan baru 10 tahunan inilah baru ada sehingga datanya nih sebetulnya sudah mulai ada nih kalau kita mau ngambil data dari JKN kalau kita sepakat untuk membentuk tabel morbidita Indonesia ini challenge buat kita semua sebetulnya itu Mbak Alia oke baik terima kasih atas jawabannya semoga penanyaan tadi menjawab kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga pertanyaannya adalah apakah semua semua rumah sakit sudah mendukung asuransi yang berbasis syariah nah ini nih ini ini kasusnya ada agak sedikit unik ada lagi namanya rumah sakit syariah itu konsepnya dia berbeda lagi jadi kita dari sisi insuransi syariah sampai saat ini saya di industri aja yang saya baru ketemu itu saya baru satu rumah sakit yang sudah jelas mendeklare bahwasannya ya kami rumah sakit islam rumah sakit syariah berbasis syariah banyak rumah sakit islam tetapi mereka belum mendeklare syariah ada ketentuan ketentuan tersendiri nih untuk rumah sakit rumah sakit yang berbasis syariah misalnya kadang kamar untuk laki-laki dan perempuan dipisah kamar perawatannya misalnya ada yang seperti itu nah itu ada ketentuan-ketentuan sendiri jadi kalau pertanyaannya apakah semua rumah sakit sudah mendukung asuransi yang berbasis syariah sampai saat ini dari sisi rumah sakit sendiri aja masih belum siap untuk menyatakan diri sebagai rumah sakit syariah belum siap yang kedua adalah sampai saat ini saya ngecek ke beberapa teman-teman insurans yang sudah mendeklare mereka syariah mereka punya produk health tapi agreement dengan rumah sakit pun juga masih belum menjalankan fully syariah perjanjiannya masih dipakai perjanjian konvensional padahal seharusnya suggestnya saya sarannya saya adalah agreement dengan hospital pun juga berbasiskan syariah misalnya perjanjiannya jelas bunyinya misalnya jasa dokter menggunakan akatnya misalnya ijarah lalu kemudian obat-obatannya menggunakan akat murabah misalnya di dalam PKSnya harusnya ditulis tapi sampai detik ini saya temukan bahkan rumah tulisan asuransi syariah ini saya belum menemukan agreement yang seperti itu bisa jadi asuransi syariahnya sudah siap tapi yang mengerti dari sisi yang lain dari sisi rumah sakit itu belum paham yang seperti itu karena kan perjanjian itu kan harus dibuat kedua belah pihak nih sama-sama paham sama-sama mengerti takutnya asuransi syariahnya sudah mengerti dengan konsep agreement seperti itu tapi dari sisi rumah sakit yang belum siap untuk itu sehingga sampai saat ini saya melihat mayoritas masih pakai agreementnya agreement konvensional kedepannya sih saya berharap konsep syariah ini bisa dijalankan tidak hanya di insurans juga tapi di hospital pun juga bisa segera menggema konsep syariah ini itu Mbak Alian oke terima kasih terima kasih atas jawabannya lanjut nih mungkin pertanyaan selanjutnya lebih membahas tentang skema ya jadi untuk asuransi kesehatan syariah di Indonesia apakah sebagian besar menggunakan sistem wakalah atau muda roba terus apakah ada ketentuan batas untuk maksimal ujrohnya nah untuk skema mayoritas yang saya temukan saat ini untuk asuransi kesehatan menggunakan akadnya adalah wakalah bi-ujroh jadi yang tadi saya sampaikan ada ada tabarunya sendiri ada ujrohnya terpisah ya mayoritas saya temukan konsepnya adalah menggunakan akad wakalah bi-ujroh lalu kemudian perihal ketentuan batas maksimal ujroh sampai saat ini saya belum menemukan nih ujroh maksimumnya berapa persen mungkin nanti saya update lagi jika ada info terbaru tapi yang sampai saat ini saya ketahui ujroh untuk ini belum saya temukan batas maksimumnya itu Mbak Arya oke terima kasih Pak Jeffrey lanjut ke pertanyaan dari atas sama Erwin apakah dalam polis akses syariah ada penjelasan pengecualian penggunaan ZHR misalnya obat yang belum sertifikasi halal dan bagaimana implementasinya nah sampai saat ini di kita belum belum temukan ada di-declare yang seperti itu bahkan harusnya nih kalimat-kalimat yang ini yang penggunaan ZHR misalnya itu harusnya di-declare antara agreement between insurance dengan hospital harusnya jadi cuman kan yang tadi saya sampaikan mungkin pengetahuan dari teman-teman hospital juga belum ready untuk ini sehingga belum di-declare yang seperti ini lalu kemudian juga di Indonesia pun juga kan perhatian terhadap produk haram dan halal itu sendiri untuk obat-obatan udah sangat sangat peduli sekali ya karena ada beberapa yang saya temukan contoh misalnya kasus kayak obat Enziplex namanya Enziplex itu kemarin itu mayoritas dipakai untuk orang-orang yang sakit gourd gourd itu sejenis lambung penyakit lambung itu mayoritas kemarin itu orang pakai itu lalu kemudian diketemukan bahwasannya unsur turunan dari zat itu ternyata ada unsur mengandung babinya sehingga di Indonesia langsung ditarik semua obat itu jadi BPOM pun juga sudah sangat aware perihal penggunaan zat-zat yang memang tidak diperkenankan dalam dalam Islam tapi kadangkala memang ada satu atau dua kasus yang kalau memang tidak ada alternatifnya mau tidak mau memang itu harus tetap diizinkan dipakai itu Mbak Arya oke terima kasih Pak mungkin karena masih ada waktu kita beberapa pertanyaan lagi bisa di-scroll dikit oke jadi ini untuk pertanyaan selanjutnya lebih ke ini ya lebih ke personal kepada Mas Jeffrey kenapa memilih untuk menjadi aktuaris terkhususnya memilih di bidang syariah dan untuk yang pertanyaan yang hampir serupa bagaimana sih cara menjadi ahli asuransi kesehatan syariah seperti Mas Jeffrey dan sertifikasi apa saja yang harus dilakukan dan dari lembaga mana saja oke pertanyaan pertama kenapa memilih untuk menjadi aktuaris terkhususnya di bidang syariah satu profesi saya sampai saat ini saya bukan di aktuaris kan posisi saya tadi sudah disampaikan sama oleh moderator ataupun MC posisi saya saat ini adalah klaim manajer kita kalau sudah di industri kita akan fleksibel siap ditempatkan dimana saja yang penting adalah kita sudah mempreparekan diri kita dengan ilmunya jadi kadang kita dimutasi kita bisa saya pernah megang underwriting saya pernah sekarang saya di klaim saya juga pernah megang di provider relation saya juga pernah megang di asuransi jiwa untuk kematiannya jadi kita memang bermutasi ya bertotasi berpindah-pindah yang paling terpenting adalah kita kuasai ilmunya dan saya sangat bersyukur dulu saya punya pendidikan basicnya dari aktuaria dan teman-teman saat ini sangat beruntung sebetulnya buat saya bahwasannya aktuaria sudah mulai menggema aktuaria sudah mulai banyak diketahui oleh masyarakat aktuaria itu adalah ilmu tentang menghitung probabilita mungkin kematian kesehatan yang akan dipakai di industri asuransi maupun dana pensiun tapi pada saat zamannya saya kita gak pernah tahu tuh apa itu aktuaria jadi bahkan jangankan yang itu kenapa kalau tadi dilihat misalnya saya D3 saya aktuari lalu kemudian S1 saya akuntansi akuntansi dan ngambil saya konsentrasinya syariah kebetulan akuntansinya karena pada kenapa saya pindah dari D3 aktuaria ke S1 akuntansi karena pada zaman saya waktu itu di Indonesia belum ada S1 aktuaria jadi karena belum ada S1 aktuaria mau tidak mau saya harus pindah bidang lagi setelah saya pikir-pikir data yang terbentuk dari aktuaria ujung-ujungnya misalnya pembentukan data cadangan data macam-macam gitu kan data di aktuaria itu itu akan dilanjutkan prosesnya ke dalam pencatatan akuntansi jadi setelah saya pikir-pikir akhirnya saya coba cambung ke akuntansi jadi biar kita yang dapat itu dapat secara global akuntansinya dapat lalu kemudian aktuarianya dapat gitu posisinya jadi kenapa memilih aktuaris saya pada saat itu saya jujur saya tidak tahu apa itu aktuaria karena sangat minim sekali info yang saya dapat tapi kebetulannya sudah saya kebetulan daftar stand keterimanya di aktuaria ya sudah saya masuk kebetulan Pak Edi adalah senior saya di kampus jadi saya dapat tawaran ini pun juga untuk sharing sama teman-teman juga waduh satu kebanggaan senior saya memberi amanah ke saya kedua atau jangan-jangan saya diuji nih sama senior saya ini ilmu aktuariannya masih melekat nggak ya gitu nah disini saya coba sharing sama teman-teman itu teman-teman tapi satu pesan saya buat teman-teman aktuaris yang syariah sampai saat ini masih sangat sedikit ini kesempatan teman-teman peluangnya sangat besar aktuaris syariah masih sangat sedikit aktuaris yang megang paham asuransi kesehatan pun juga masih sangat sedikit sampai dua minggu yang lalu pun juga saya ditelepon sama DJSN Dewan Jaminan Sosial Nasional menanyakan ke saya ada rekomendasi aktuaris yang paham askes sendiri gitu saking sangat susahnya nih ini dua ini masih bidangnya peluangnya sangat besar untuk teman-teman ambil jenjang karir buat teman-teman itu sangat luar biasa itu Mbak Alia lalu pertanya sertifikasi apa yang yang dibutuhkan untuk asuransi kesehatan syariah oh iya kalau dulu di asuransi syariah itu untuk mendapatkan sertifikasi syariah harus lulus dulu yang konvensional jadi dapat konvensional dulu baru nanti ikut di yang syariah tujuannya apa tujuannya cukup baik jadi kita paham nih bedanya yang konvensional dan bedanya yang syariah itu apa jangan sampai kita ngambil yang syariah dulu lalu kemudian kita gak tahu apa yang terjadi dengan konvensional jadi saran saya ngambil yang konvensional dahulu nanti baru dilanjutkan yang syariah atau bisa sekarang udah ada kurikulumnya bisa berbarengan juga gak ada masalah bisa berbarengan jadi bisa dapat ilmu dua-duanya yang syariah ini kebetulan Alhamdulillah semuanya nih kita yang syariah ini sertifikasinya masih bisa semuanya mau jiwa mau umum itu masih gabung tapi kalau yang konvensional itu kebagi ada asuransi yang jiwa ada asuransi yang umum untuk yang kesehatannya pun juga ada sendiri profesinya itu Mbak Alia silahkan oke terima kasih tadi ada pesan penting ya Pak Jeffrey kalau aktuaris yang bergerak di bidang syariah masih cukup sedikit jadi bisa dimanfaatkan peluangnya oke lanjut ke peranyaan selanjutnya untuk perhitungan asuransi critical illness apakah teknik perhitungannya sama dengan asuransi kesehatan lainnya ya nah untuk asuransi critical illness itu kasusnya sama seperti contoh soal quiz saya tadi yang pertama yang dapat manfaatnya maksimum tanpa kalimat maksimum manfaatnya langsung dibayarkan satu kali uang pertanggungan jadi perumusannya akan konsepnya sama hanya saja mungkin data yang dipakai nanti adalah data histori dari penyakit-penyakit kritis itu sendiri jadi yang memang sudah sesama berbiaya tinggi jadi jangan pakai data morbidity yang biasa penyakit yang biasa karena karena itu kasusnya ada critical pakai datanya morbidity yang critical juga itu mbak oke terima kasih pak lanjut lagi karena masih ada beberapa pertanyaan disini ada pertanyaan sebenarnya apa arti dari indemnity oke di dalam industri asuransi itu kontraknya ada dua jenis ada indemnity contract ada prelude contract indemnity contract itu adalah kontrak yang berbasis biaya kerugian yang terjadi ada kuitansinya berbasis biaya yang terjadi contoh misalnya yang indemnity kontrak itu contoh misalnya biaya saya sakit saya dirawat di rumah sakit ada kuitansinya sebesar misalnya 15 juta misalnya saya dirawat habisnya 15 juta itulah risiko yang diganti atau misalnya mobil saya tabrakan lalu kemudian rusak diperbaiki di bengkel total biaya rusakannya habis 10 juta misalnya ada kuitansinya itu jelas dia berbasiskan itu jadi risiko yang di cover adalah berbasis biaya yang terjadi biaya kerugian yang terjadi itulah yang kita sebut dengan indemnity lalu pertanyaannya gini bagaimana kalau risiko kematian siapa yang bisa tahu berapa harga sebuah nyawa tidak ada yang tahu lalu kemudian misalnya kita kecelakaan jari kita putus satu siapa yang tahu berapa harga jari manusia satu yang terputus atau tangan yang terputus itu sulit untuk ditentukan berapa harganya sehingga itu yang kita buat namanya alat bantu yakni value kontrak yakni nilai value atau bahasa kitanya mungkin uang asuransi atau uang pertanggungan apabila yang bersangkutan misalnya tertanggung meninggal maka tertanggung akan mendapatkan ahli waris akan mendapatkan manfaat sebesar satu kali uang pertanggungan jadi misalnya tertanggungnya meninggal di perjanjiannya misalnya apabila meninggal maka ahli waris akan mendapatkan satu kali uang pertanggungan dimana satu kali uang pertanggungan itu misalnya 100 juta itu hanya alat bantu mbak jadi alat bantu untuk sesuatu yang sulit untuk dinilai harganya, karena tidak ada kwitansinya sehingga ditentukan di awal jadi kayak asuransi PA misalnya personal accident itu value contract asuransi kematian itu value contract tapi kalau asuransi kesehatan yang tadi kita jerawat inap atau critical kita jerawat inap itu indemnity contract, tapi kalau critical illness itu adalah value contract kenapa critical illness value contract karena tadi yang sudah sampaikan di awal critical illness itu pengajuan klaimnya kita tidak butuh kwitansi sebetulnya, yang kita butuhkan adalah kevalitan yang bersangkutan atau tertanggung, itu mengalami positif sakit terdiagnosa critical illness jadi kalau dia valid, oke hasil lab menunjukkan bahwasannya dia misalnya kena kanker stadium 3 misalnya ya sudah kita bayatkan kita sudah tidak melihat lagi kwitansinya habisnya berapa gitu karena kenapa dia value contract kenapa dia tidak indemnity contract karena untuk penyakit-penyakit kritis itu biayanya sulit untuk ditebak sulit untuk diterka sehingga dibuatlah value contract jadi kalau kita nanti baca misalnya contoh kontrak asuransi critical illness biasanya apabila tertanggung mengalami penyakit A, penyakit B, penyakit C, penyakit D maka akan dibayarkan sebesar uang pertanggungan sebesar 100 juta misalnya sudah seperti itu itulah value contract jadi itu yang membedakan antara indemnity dan value contract itu mbak oke terima kasih Pak Jafri ini masih ada dua pertanyaan terakhir mungkin untuk para peserta yang masih ingin bertanya masih bisa bertanya melalui link sredo yang telah dikirimkan oleh penitia untuk sementara kita lanjut dulu apa saja yang harus disiapkan aktuaris Indonesia untuk membuat tabel morbiditas menimbang dengan 500-an aktuaris masih belum cukup iya yang harus disiapkan aktuaris Indonesia itu adalah yang paling penting untuk pembentukan tabel itu tentu data data yang namanya data atau kita membentuk tabel mortalita atau tabel morbidita itu datanya hukum bilangan besarnya harus mencukupi sebetulnya yang pertama jumlahnya harus mencukupi yang kedua jangka waktu juga sudah mencukupi jadi tidak mungkin kita dapat data harus beberapa tahun sehingga kita dapat kelihatan fitmennya seperti apa itu data nah datanya saat ini memang sudah terbentuk dari JKN BPJS sebetulnya data itu sudah terbentuk hingga kesepakatan dari teman-teman yang ahli aktuari mungkin juga yang benang di PAI itu untuk membentuk tabel morbidita itu sebetulnya tinggal diajak aja duduk sama-sama mungkin anggota PAI lalu kemudian sama regulator dalam hal ini bisa OJK bisa kemenkes dan juga pihak BPJS selaku pemilik data dari nasional itu mungkin bisa tinggal diajak duduk bersama untuk melakukan pengkajian tabel morbidita Indonesia itu Mbak Ria oke terima kasih Pak kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir untuk tabel morbidita apakah data dari negara lain bisa digunakan misalnya perusahaan asuransi yang berasal dari luar Indonesia menggunakan data dari kantor pusatnya oke tergantung negaranya yang kita pakainya apa gitu ada beberapa mungkin kalau negara serumpun itu mungkin masih bisa tapi juga kita harus lihat tingkat inflasi biaya medisnya itu sangat sangat harus kita perhatikan sekali makanya kadang ada beberapa produk kalau kita temukan nih misalnya produk asuransi kesehatan itu menstet bahkan benefit ini tidak berlaku untuk pengobatan yang dilakukan pada negara Jepang Amerika dan Kanada misalnya atau ada juga yang menstet bahwasannya benefit ini tidak berlaku untuk pengobatan negara Singapura Jepang Amerika dan Kanada kenapa begitu karena disparitasnya terlalu jauh untuk biaya medis di negara kita sama biaya medis di negara mereka sehingga datanya nggak bisa dipakai makanya tadi yang saya sampaikan tergantung negara mana nih yang mau diambil banyak faktor yang harus kita lihat apakah biaya pengobatannya semiliar dengan kita lalu apakah hukum bilangan besarnya sudah mencukupi dari negara lain seperti itu sementara populasi kita kan hampir 270 juta nah itu yang harus banyak dipertimbangkan atau mungkin bisa jadi kalau kita lihat sudah hampir semiliar hampir sama ya mungkin kita bisa testing pakai itu untuk di Indonesia sambil nanti kan kedepannya setelah data lama-lama terbentuk data akan mulai apa mengikuti alur yang semestinya sebetulnya nanti di Indonesia itu Mbak Alia oke terima kasih Pak Jeffrey karena telah menjawab cukup banyak pertanyaan dari para peserta yang cukup antusias juga sepertinya semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat dan apa yang telah ditanyakan oleh para peserta sudah cukup menjawab oleh dari Pak Jeffrey sekali lagi terima kasih juga kepada Pak Jeffrey dan seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi selama kegiatan hari ini saya selaku moderator mohon pamit undur diri mohon maaf apabila ada kesalahan kata sekian dan terima kasih saya kembalikan ke MC terima kasih kepada Mbak Ferensia atas kesempatannya untuk saya kembali lagi kepada saya saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Jeffrey yang sudah memandu jalan nyaman teri-tari dan yang sangat baik yang mana pesertanya cukup antusias dan juga saya ucapkan selamat juga kepada beberapa peserta yang hari ini sudah memenangkan kuis pada kesempatan hari ini itu kita akan sebelum melangkah ke penghujung acara sebelumnya saya ingin saya mewakili panitia ingin memberikan sertifikat secara simbolis kepada Pak Jeffrey untuk itu kepada tim teknis bisa share screen sertifikat sekaligus men-spotlight kepala departemen untuk sesi penyerahan sertifikat kepada tim teknis waktu dan media saya persilahkan oke baik untuk dokumentasinya akan saya pimpin apakah Pak Jupri dan Pak Jeffrey sudah siap? sudah sudah siap baik sebentar saya hitung dari 1 sampai 3 1 2 3 kami serahkan sertifikat untuk pembicara Pak Jeffrey semoga bisa bermanfaat dan Alhamdulillah ilmunya luar biasa cukup senang secara Kadep maupun secara peserta yang lain terima kasih Pak Jeffrey selamat terima kasih juga buat ITS Pak Kadep terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya ya baik untuk dokumentasinya sudah saya ambil terima kasih Pak Jupri dan Pak Jeffrey sama-sama terima kasih kepada tim teknis untuk penyerahan sertifikat secara simbolis sekali lagi saya mewakili Pak Dekan yang mungkin pada kesempatan ini masih hadir ataupun sudah meninggalkan DUM maaf saya mewakili Pak Dekan FSAD mungkin yang pada kesempatan ini jika masih hadir Pak Kadep para dosen Departemen Aktualnya dan juga seluruh panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak IIS dan jajarannya yang pada kesempatan ini hadir dan juga kepada Pak Jeffrey selaku pembicara atas maafaran materi pada hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan kami sekali lagi mohon maaf atas semuanya mungkin sebelum kita tutup acara hari ini karena tadi kita sudah buka dengan doa alangkah baiknya acara hari ini kita tutup juga dengan doa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing berdoa dapat dimulai tidak ada kata cukup untuk berdoa oke sebelum benar-benar kita akhiri sayang sekali jika pada kesempatan ini kita tidak melakukan dokumentasi untuk itu kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa sekalian yang jika tidak memiliki kendala bisa menyatakan kamera dan kita bisa melakukan sesi dokumentasi bersama dengan pembicara dan juga pihak IIS yang pada saat ini masih berada bersama kita begitu kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian mungkin bisa menyelamatkan kamera agar sesi dokumentasi bisa segera kita mulai mas Ali Adam masih mute mute oh iya mungkin sebelum kita benar-benar ke penghujung acara pada kesempatan ini mungkin kita bisa melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk itu kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian yang jika tidak memiliki kendala bisa menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia agar sesi dokumentasi bisa segera kita lakukan bersama pembicara dan juga pihak IIS ayo kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman kita tunggu selama satu menit dimulai dari sekarang mungkin sepertinya banyak yang berhalangan mungkin aku langsung seraiin saja kepada tim teknis untuk bisa melakukan dokumentasi seadanya saja pada tim teknis waktu dan media dipersilakan terima kasih Pak Mas Ali langsung saja saya pimpin untuk dokumentasinya ini ada dua slide untuk slide pertama dulu satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik saya pindah ke slide kedua satu dua tiga sekali lagi satu dua tiga baik terima kasih saya kembalikan ke Mas Ali baik terima kasih kepada tim teknis yang sudah melakukan sesi dokumentasi semoga yang disampaikan hari ini bisa benar-benar manfaat untuk kita semua dan semoga kita bisa bertemu lagi pada webinar-webinar selanjutnya sekali lagi saya ingin terima kasih banyak kepada seluruh partisipan dan juga pihak-pihak yang terkait demikian acara webinar pada pagi hari ini sekian dari saya Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang dan selamat lanjutkan aktivitas selamat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat selamat Jakarta dengan populasi penduduk yang telah mencapai keuntungan